Sebenarnya, Li Qingshan sudah lama memiliki kemampuan untuk mencapai komandan Daemon. Setelah mencapai lapisan keempat penyuruh, dia hanya berjarak satu langkah dari komandan Daemon. Ditambah dengan lapisan pertama Phoenix, dia sudah memiliki Daemon Ki yang cukup. Namun, ketika dua energi di dalam inti binatang itu saling bentrok, lebih baik tidak mengembangkan sutra Phoenix Nirvana. Sekarang dia mampu memadukan api dan air, dia segera memulai terobosannya. Daemon Ki terus meningkat, formasi kunci emas delapan gerbang yang menyelimuti puncak gunung sepertinya tidak mampu lagi menekannya. Delapan gerbang kehidupan, kematian, istirahat, alarm, du, terbuka, sakit, dan pandangan berputar terus-menerus, memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Pikiran Li Qingshan berpacu. Jika dia melepaskan Daemon Ki-nya, semua orang dalam jarak 100 mil akan dapat melihatnya. Dia tidak lagi bisa menyembunyikan identitasnya sebagai bulan utara. Dengan ujung jarinya, cakram susunan inti dari arai kunci emas delapan gerbang berputar dan terbang keluar. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkannya ke disarai. Dalam sekejap, disarai berputar seperti sedang terbang. Maju seperti ini mungkin bisa mempertahankan formasi susunan untuk sementara waktu lebih lama, tapi itu juga akan menghancurkan arai kunci emas delapan gerbang sepenuhnya. Pada saat ini, Li Qingshan tidak terlalu peduli tentang hal ini. Dia menegakkan punggungnya, rambut hitamnya menjadi merah padam, kulitnya menjadi hitam. Sepasang kuku besi menginjak tanah, sepasang tanduk banteng tertusuk, dan sosoknya terus membesar. Satu zang, tiga zang, lima belas zang, sepuluh zang. Hingga enam puluh zang, masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dalam sekejap mata, sudah mencapai tiga puluh zang dan masih terus berkembang. Jika bukan karena gua tempat tinggal ini dibangun dengan mengutamakan kelapangan interior dan melubangi seluruh gunung, pasti sudah runtuh. Ketika tubuh Li Qingshan tingginya mencapai hampir 400 kaki, baru saja, dia berhenti tumbuh. Dua aliran asap putih keluar dari lubang hidungnya, dan ada beberapa tato binatang di pipinya. Matanya merah seperti api, dan dipenuhi niat membunuh. Dia tampak lebih menakutkan dan ganas. Hanya sepasang sayap phoenix di punggungnya yang memberikan keindahan berbeda. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan pahit, Li Qingshan akhirnya menjadi komandan iblis. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Dia sangat gembira. Pada saat yang sama, kemampuan bawaan baru mulai memadat di inti iblis. Iblis sapi tidak bisa dikalahkan. Tidak bergerak, demon harimau bertarung melawan langit dan bumi, berlari kencang dan mengaum. Penyuruh menekan laut dan menyembunyikan dirinya. Li Qingshan diam-diam mengalaminya, matanya berbinar. Ketiga kemampuan ilahi ini luar biasa, cukup untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat berikutnya, selain kemampuan ilahi bawaan aslinya. Saat dia menjadi komandan daemon, keseluruhan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jika dia bertemu lawan seperti Edan lagi, dia tidak perlu terlibat dalam pertempuran sengit apapun. Dia akan mampu mengalahkan mereka dengan mudah. Semuanya berada di bawah kesengsaraan surgawi ketiga. Dia tidak terkalahkan. Namun, terjadi kecelakaan dengan kemampuan ilahi bawaan burung phoenix. Awalnya, dia mengira dia bisa langsung mengaktifkan tiga kemampuan ilahi bawaan burung phoenix. Tetapi pada akhirnya, dia hanya mengaktifkan satu. Biasanya, komandan daemon memiliki tiga kekuatan dewa bawaan. Mengondensasi inti daemon akan melepaskan satu inti, berubah menjadi jenderal daemon akan melepaskan inti lainnya. Setelah maju ke daemon komander, dia mengaktifkan yang lain. Setiap transformasi yang dikembangkan Li Qingshan memiliki sistem kemampuan ilahinya sendiri. Secara teori, burung phoenix juga harus memiliki tiga kemampuan ilahi bawaan. Hal ini masih relatif dapat diterima. Kekuatan burung phoenix masih terlalu lemah pada akhirnya. Ia berhasil mencapai kesepakatan dengan penyuruh, namun ia masih belum mampu melawan penyuruh dalam hal kekuatan, jadi tidak aneh jika ia tidak mampu melepaskan ketiga kemampuan bawaannya. Dia percaya bahwa selama dia mencapai lapisan kedua atau ketiga, dia jelas akan memiliki dua kemampuan ilahi bawaan. Namun, yang sulit dia terima adalah dia tidak tahu apa kemampuan ilahi bawaan burung phoenix itu. Dia tidak dapat menggunakannya secara aktif seperti nafas setan harimau, juga tidak pasif seperti kekuatan bumi. Dia hanya merasa kekuatan hidupnya menjadi sedikit lebih kuat. Li Qingshan memiliki total sepuluh kemampuan ilahi bawaan. Terlepas dari kemampuan ilahi bawaan burung phoenix, yang efeknya tidak diketahui, dia memiliki kemampuan ilahi bawaan tiga kali lebih banyak daripada komandan Daemon lainnya. Meskipun Mo Yu dikenal sebagai putra mahkota Paradasmon, dia hanya memiliki tiga kemampuan ilahi bawaan. Sudah waktunya bagi saya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Ini juga waktunya bagi saya untuk bertemu orang-orang yang perlu saya temui. Danau terbesar di Komando Ruyi adalah Danau Kamweif di selatan. Danau Kamweif membentang di tiga prefektur, membentang sejauh mata memandang. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Manusia di tepi danau semuanya percaya bahwa laut legendaris tidak lebih dari ini. Karena danaunya tenang dan tidak ada ombaknya, maka dinamakan Danau Ombak Tenang. Penduduk di tepi danau mencari nafkah, sehingga kehidupan mereka sangat damai. Itu terjadi lebih dari setahun yang lalu ketika danau mulai bergolak secara teratur dengan gelombang aneh, menelan banyak kapal. Terkadang, ombak bahkan mengalir deras ke darat. Bahkan pemukiman di tepi pantai pun tak luput dari serangan tersebut. Dikabarkan bahwa Dasmon yang kuat telah datang untuk menimbulkan masalah. Tetapi karena alasan tertentu, para penggarap yang terbang tidak pernah datang untuk membersihkan Dasmon tersebut. Ini juga merupakan wilayah air terbesar yang pernah dimurnikan oleh Li Qingshan. Tetapi tak lama kemudian, wilayah tersebut telah dimakan oleh Dasmon tak dikenal. Saat ini, Li Qingshan berdiri di atas awan putih di langit, menatap ke bawah. Danau Kam Wave sangat luas. Bahkan dari ketinggian seperti itu, dia tidak dapat melihat semuanya. Li Qingshan masih ingat betapa banyak usaha yang telah dia keluarkan untuk memperbaiki danau ini di masa lalu. Sekarang setelah direnggut, dia berbohong jika dia mengatakan dia tidak marah sama sekali. Jika tebakannya benar, bajingan yang dikirim oleh Raja Naga Laut itu berada di wilayah perairan ini. Mari kita coba kemampuan bawaan baru penyuruh terlebih dahulu. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan bagian heksagonal dari cangkang mendalam penyuruh muncul di hadapannya. Sebuah gambar perlahan-lahan muncul di atasnya, yaitu Danau Kam Wave di bawahnya. Dengan pemikiran dari Li Qingshan, gambaran danau gelombang tenang yang dipantulkan oleh cangkang mendalam penyuruh dengan cepat mendekat. Ia terbang melewati burung layang-layang dan berhenti di atas suatu wilayah air. Ia bisa melihat dengan jelas riak-riak di permukaan danau sebelum melewati permukaan dan memeriksa dasarnya. Li Qingshan mengangkat tangan kirinya, dan bagian lain dari cangkang mendalam penyuruh muncul. Itu juga mencerminkan sebuah gambar, tapi itu mencerminkan wilayah air di Danau Kam Wave. Dia memulai pencariannya. Potongan cangkang mendalam penyuruh muncul di sekelilingnya, membentuk bentuk bola yang samar-samar. Ini mencerminkan gambar yang berbeda, seperti monitor, menampilkan pemandangan dari tempat yang berbeda. Berdiri di tengah, Li Qingshan merasa segalanya berada di bawah kendalinya. Ini adalah kemampuan bawaan baru penyuruh, cahaya mendalam menerangi segalanya. Kemampuan ini agak mirip dengan cakram water mirror. Ada teknik-teknik dengan efek yang sama dalam komunitas budidaya, namun efeknya sangat berbeda. Cakram cermin air paling banyak dapat mensurvei seluruh seratus aliran pemikiran. Bahkan dengan segel dewa air, ia hanya bisa mensurvei Danau Moon Court paling banyak. Jika dia menggunakan teknik sendirian, jangkauannya akan lebih kecil. Namun, jika Li Qingshan membutuhkan cahaya mendalam yang menerangi semua, dia dapat memusatkan seluruh kekuatannya pada bagian dari cangkang mendalam penyuruh, dan dia bahkan dapat melihat pemandangan dari jarak ribuan kilometer, hingga ke detail terbaiknya. Itu pada dasarnya seperti satelit mata-mata dari kehidupan masa lalunya. Hal ini sudah memiliki arti strategis. Dan, dia baru memahami kemampuan ini sampai tingkat dasar saat ini. Begitu dia menguasainya, efeknya akan lebih besar. Dia bahkan berfantasi tentang suatu hari ketika dia bisa mencakup seluruh sembilan provinsi hanya dengan duduk di kediamannya. Sama seperti bagaimana orang yang tertutup mengetahui segalanya di dunia tanpa keluar. Ngomong-ngomong, otaku kutubuku ini benar-benar seperti kura-kura. Untuk menghindari segala macam bahaya, dia mengunci diri di rumah dan menatap layar setiap hari. Adapun karakternya dalam game, kepribadiannya di forum seperti cerminan dirinya. Tiba-tiba, pandangan Li Qingshan berhenti pada bagian dari cangkang mendalam penyuruh. Dia tersenyum, memperlihatkan dua gigi taring yang tajam. 702. Menemukan musuh tak dikenal ini jauh lebih mudah daripada yang diantisipasi Li Qingshan. Melalui iluminasi, penerangan cahaya mistik, di perairan dalam danau ombak tenang, terdapat sebuah istana megah. Banyak setan air berenang di sekitarnya, seolah-olah mereka adalah penjaga. Tampaknya tertata rapi dan memiliki suasana yang cukup megah. Li Qingshan diam-diam kagum. Dia benar-benar komandan Daemon dari lautan tinta. Dia benar-benar tahu cara bermain-main. Dia hanya bertanya-tanya seberapa kuat dia. Dia pada dasarnya yakin bahwa Raja Naga Laut telah mengirimkan komandan Daemon air. Dia mungkin jauh lebih kuat daripada komandan Daemon di Komando Ruyi, tapi itu tidak cukup untuk dia khawatirkan. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah segel dewa air yang dimilikinya. Itu mewakili kendali atas hampir separuh perairan di Komando Ruyi. Tidak hanya itu bisa memberinya Daemon Ki yang tak ada habisnya, tapi kekuatan kemampuan dan tekniknya pasti akan meningkat secara drastis juga. Justru karena inilah kecil kemungkinannya dia kembali ke air dengan patuh. Sebagai seorang Dasmon, dia masih harus berbicara dengan kekuatan di penghujung hari. Li Qingshan bisa saja menggunakan segel dewa air yang dimilikinya untuk menggerakkan air dan melancarkan serangan skala besar. Namun, jika dua Daemon kuat yang masing-masing menguasai setengah air di Komando Ruyi bertarung, air tersebut mungkin akan menyebar sejauh ribuan kilometer. Banyak nyawa yang akan hilang karena mereka. Dia bukan orang yang baik hati, tapi dia tidak ingin menyeret orang yang tidak bersalah kecuali dia tidak punya pilihan lain. Belum lagi, dia tidak perlu mengerahkan begitu banyak orang hanya untuk menghadapi Komandan Daemon. Dia hanya bisa menemukan targetnya dan langsung menjatuhkannya. Ketika dia mencoba untuk melihat situasi di istana, gambar itu membeku, terhalang oleh kekuatan yang fleksibel. Ternyata, layar cahaya berbentuk setengah bola menyelimuti istana. Cahaya mendalam menerangi, gabungkan. Li Qingxian menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan menunjuk ke bagian cangkang mendalam penyuruh yang memantulkan istana. Potongan lain dari cangkang mendalam penyuruh semuanya terbang dan tumpang tindih, membentuk silinder heksagonal. Gambar yang tadinya stagnan tiba-tiba bergerak maju dan memperlihatkan bagian dalam istana. Jelas mencerminkan pemandangan di dalam, Li Qingxian terkejut lagi. Mereka sebenarnya sedang mengadakan jamuan makan. Tujuh atau delapan tamu duduk. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan penampilan mereka semua berbeda. Ada beberapa wajah yang dikenal Li Qingxian. Mereka semua adalah komandan Daemon yang pernah dia kalahkan di masa lalu. Komandan Daemon yang nakal ini. Sekarang, masing-masing dari mereka bertingkah laku dan menggunakan sumpit di tangan mereka dengan tidak nyaman. Li Qingxian mencibir di dalam hatinya. Saat itu, dia mampu mengalahkan mereka semua sendirian. Sekarang, dia kurang memperhatikan komandan Daemon ini. Tatapannya dengan cepat tertuju pada kursi utama. Seorang pria jelek berkulit hijau, berwajah persegi, duduk di sana dengan cangkir anggur di tangannya. Dia melihat sekeliling dengan arogan dan memancarkan aura yang luar biasa. Itulah aura seorang ahli. Li Qingxian tahu. Inilah musuh yang harus mereka hadapi kali ini. Pria mengerikan itu mengerutkan kening. Dia menoleh dan mengamati sekeliling, seolah dia merasakan sesuatu. Kamu cukup tajam. Li Qingxian terkekeh. Dia masih menilai dia dengan tidak hati-hati. Pria jelek itu memasang ekspresi bingung di wajahnya. Baru saja, dia tiba-tiba merasa ada seseorang yang mengawasinya, tetapi setelah memeriksanya dengan cermat, dia tidak menemukan tanda-tanda apapun. Berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memasuki istana ini tanpa mengeluarkan suara, dia sedikit santai. Aku harap Kakasa bisa segera menyatukan seluruh wilayah perairan Komando Ruyi dan mengalahkan bulan utara berengsek itu sehingga dia bisa mengusirnya keluar dari Komando Ruyi. Seorang pria gemuk berdiri dan mengangkat cangkirnya. Dia adalah komandan Daemon Katak yang pernah diberi pelajaran kejam oleh Li Qingshan. Mengusirnya keluar dari Komando Ruyi saja tidaklah cukup. Kita harus merobek seluruh anggota tubuhnya dan memberikannya kepada Kakasa. Seorang lelaki tua segera menindak lanjutinya. Wajahnya dipenuhi kebencian. Merobek anggota tubuhnya saja tidak cukup. Kita harus menggali inti Daemonnya untuk dipelihara oleh Kakasa agar Kakasa bisa menjadi Raja Daemon lebih cepat. Tidak, tidak, tidak. Kita tidak bisa mengampuni nyawanya. Kita harus mencabik-cabiknya. Kita masing-masing akan mengambil sepotong dan mencicipi daging dan darahnya. Aku ingin memakan otaknya. Aku ingin memakan jantungnya. Ketika mereka menyebut nama, Bulan Utara, semua Dasmon menjadi ganas. Mereka semua angkat bicara, masing-masing lebih kejam dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah mengukir setiap potongan daging Bulan Utara. Dua Komandan Daemon bahkan berebut hatinya, hampir membalikkan meja. Salah satu dari mereka bahkan belum pernah bentrok dengan Bulan Utara sebelumnya. Mata Li Kingshan membelalak dan wajahnya memerah. Dia mencoba menahannya lagi dan lagi, tapi dia tidak bisa menahannya lagi. Dengan cepat, dia terjatuh di atas awan sambil memegangi perutnya dan mulai tertawa keras. Dengan orang sepertimu sampah, kamu lebih suka memakan burung besarku. Jika bukan demi Raja Naga Laut, aku pasti sudah menguliti kalian semua hidup-hidup sejak lama. Dengan senang hati mengintip, Li Kingshan tidak terburu-buru untuk bertarung. Dia ingin melihat lelucon apalagi yang bisa dilontarkan orang-orang ini. Di saat yang sama, Kakak Sa juga tertawa terbahak-bahak. Terima kasih atas kata-kata baikmu, saudara-saudara. Namun, aku di sini atas nama Raja Naga untuk mengundang Bulan Utara Bajingan itu ke Laut Tinta. Benar-benar tidak perlu berkelahi dan membunuh. Kakak Sa, bagaimana kami bisa melakukan ini? Kami masih membutuhkanmu untuk membalaskan dendam kami. Jangan terburu-buru. Biarkan aku menyelesaikannya. Namun, ini juga tergantung pada apakah Bulan Utara itu bijaksana atau tidak. Jika dia bersedia menyerahkan segel Dewa Air, maka tidak apa-apa. Jika dia tidak bersedia, maka kami akan mengajarinya. Dia pelajaran. Namun, berdasarkan perintah Raja Naga, sebagai sesama Dasmon, kami tidak diperbolehkan saling membunuh. Paling-paling, kami akan memotong anggota tubuhnya dan mengambil inti Dasmonnya. Kakak Sa mengubah topik pembicaraan. Sedikit kekejaman muncul di matanya yang seperti manik-manik. Sejak dia mendapatkan segel Dewa Air, dia merasa kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin bisa menjadi Raja Daemon dalam waktu kurang dari dua abad. Dia menjadi semakin iri dengan segel Dewa Air yang dimiliki Bulan Utara. Meskipun dia telah mendengar tentang pencapaian Gemilang Bulan Utara, sebagai Komandan Daemon yang berada langsung di bawah Raja Naga Laut, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Komandan Daemon setempat. Sekarang dia memiliki hampir separuh wilayah perairan Komando Ruyi sebagai fondasinya, ditambah dengan bantuan dari Komandan Daemon ini, dia tidak perlu takut pada Bulan Utara jika mereka benar-benar mulai bertempur. Li Qingshan tertawa lebih keras lagi, hanya saja senyumannya perlahan menjadi ganas. Dia mengjilat bibirnya, kamu ingin memakanku, kalau begitu biarkan aku mencicipimu. Dia membubarkan cangkang mendalam milik penyuruh dan melompat. Dia tidak turun. Sebaliknya, dia mengepakan sayapnya dan terbang menuju langit. Angin kencang berangsur-angsur tidak lagi menjadi angin murni. Itu bercampur dengan sedikit ketajaman yang bahkan lebih tajam dari pedang. Angin atmosfer mulai bermunculan. Sama seperti medan magnet bawah tanah, itu adalah kekuatan dahsyat yang menentukan batas-batas dunia ini. Li Qingshan terus terbang ke atas. Angin atmosfer mulai menjadi kencang, bersiul dan menderu di telinganya. Namun, mereka tidak berbentuk dan tidak terbatas. Hanya ketika hembusan angin atmosfer menyapu wajahnya dan meninggalkan bekas tipis berdarah barulah dia berhenti bangkit. Baru saja, dia mengangkat kepalanya dan menatap lebih jauh ke dalam badai. Memasuki tanah itu sulit, tapi pergi ke langit sepertinya lebih sulit. Ketika dia melihat ke bawah lagi, awan telah terlempar jauh, menjadi sangat tidak berarti. Dia bisa melihat seluruh danau Kam Wave, yang tampak seukuran kolam. Tiba-tiba, dia melepaskan sayap angin. Ini adalah kemampuan bawaan dari iblis harimau. Setelah menjadi komandan Daemon, ia menjadi lebih kuat dan tangguh dari sebelumnya. Saat dia mengepakkannya, untayan angin atmosfer yang tidak menentu menyatu dengannya. Awan mengikuti naga, sedangkan harimau mengikuti angin. Angin menyulut api, dan sayap burung Phoenix mulai berkobar. Mata Li Kingshan menyipit, tertuju pada Danau Kam Wave. Istana di dasar danau tiba-tiba turun. Tanah mengalir ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, Danau Kam Wave memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Mata Li Kingshan membelalak, dan jantungnya menegang. Dia tidak pernah berpikir dia akan secepat itu sekarang. Tidak lagi ditekan oleh penyuruh, kekuatan sayap Phoenix akhirnya bisa dilepaskan hingga batasnya. Ditambah dengan penguatan sayap angin dan bantuan angin atmosfer, itu semua karena hal tersebut. Namun, itu belum semuanya. Kemampuan bawaan baru dari Iblis Lembu memainkan peran penting. Saat Li Kingshan turun, depresi melingkar tiba-tiba muncul di permukaan Danau Kam Wave. Lebarnya hanya beberapa meter. Tepat di bawahnya ada istana di dasar danau. Lubang serupa juga muncul di langit-langit istana. Kakasa saat ini sedang duduk di dalam lubang. Di saat sebelumnya, dia masih dengan gembira minum bersama Komandan Daemon, namun di saat berikutnya, dia tergeletak di tanah dalam bentuk yang mengerikan seolah-olah ada kekuatan takasat mata yang menekannya dengan kuat. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa bergerak. Dengan serangkaian retakan, cangkir-cangkir di atas meja hancur berkeping-keping. Meja giyok di depannya, serta lantai giyok di sekitarnya, mengalami nasib yang sama. Itu membentuk depresi melingkar. Kakasa, semua Komandan Daemon memucat karena ketakutan. Kakasa terbaring kokoh di tanah. Wajahnya dipenuhi keterkejutan, karena dia tidak tahu dari mana serangan itu berasal. Sebagai dewa air di wilayah air ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan akal sehatnya ketika memasuki wilayah air ini. Bahkan jika mereka dapat sepenuhnya menyembunyikan tubuh dan aura mereka, mereka tidak dapat menyembunyikan keberadaan mereka. Selama mereka masuk ke dalam air, mereka jelas harus mengesampingkan aliran air agar bisa maju. Namun, bahkan ketika dia diserang, dia belum menemukan keberadaan musuh. Dan, metode serangannya terlalu aneh. Itu bukanlah senjata, pedang, atau cakar, juga bukan kemampuan atau teknik. Meskipun hal itu tidak menyebabkan bahaya apapun, dia merasa seperti sedang membawa gunung di punggungnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Gravitasi bumi adalah nama kemampuan bawaan baru iblis lembu itu. Itu hanya satu kata dari kekuatan bumi. Seperti namanya, ia bisa mengendalikan gravitasi dalam jarak tertentu. Itu bisa membuat sesuatu seringan bulu, atau seberat gunung. Alasan mengapa Li Qing Shan bisa jatuh dengan kecepatan yang mengejutkan adalah karena gravitasi yang kuat. Selama mereka hidup di tanah, tidak ada kehidupan atau benda yang bisa lepas dari kekuatan ini. Yang menyerang, Kakak Sa, adalah bumi yang tak berujung, atau dengan kata lain, beban yang tidak dapat dia tanggung. Kakak Sa merasakan bahaya yang sangat besar, seolah-olah bencana sedang turun dari langit. Dia bereaksi sangat cepat, berubah menjadi kura-kura pasir hijau yang besar. Dia segera merasa lebih nyaman. Dia sangat yakin dengan pertahanan cangkangnya. Dari tiga kemampuan bawaannya, yang terkuat adalah cangkangnya. Pada saat itu, semua komandan Daemon merasakan Daemon Ki yang luar biasa turun dari langit. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, cahaya merah menyala di mata mereka. Hanya ketika Tin Juli Qing Shan mendarat di cangkangnya barulah dia berhenti sejenak. Dia menyeringai. Rambut merah dan mata merah yang tak terlupakan membuat para Daemon tanpa sadar berteriak. Bulan utara. Segera setelah itu, gelombang air dano melonjak dan membuat mereka terbang. Istana megah di dasar dano langsung hancur berkeping-keping, tersapu ke segala penjuru. Perjamuan telah usai. 703. Banyak orang melewati tepi danau Kamweif Lake di tengah musim semi. Ada tuan muda dan wanita muda yang sedang jalan-jalan di musim semi, serta pedagang dan penjaja yang sibuk dengan mata pencaharian mereka. Tanah tiba-tiba bergetar. Banyak orang kehilangan pijakan dan berguling-guling di tanah. Sebuah kereta kecil hampir jatuh ke danau. Apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Seseorang menunjuk ke langit dan bertanya dengan heran, apa itu? Semua orang di sekitar menoleh. Yang mereka lihat hanyalah seberkas cahaya merah yang menembus langit dan menghilang ke Cakrawala. Ada yang bilang itu meteor, tapi langsung dibantah. Bagaimana bisa ada meteor dengan lintasan seperti itu? Saat mereka berdiskusi, suara yang bagus terdengar dari jauh. Karena jaraknya terlalu jauh, suaranya tidak terlalu mengejutkan. Kemudian, semua orang melihat bahwa di mana cahaya merah menembus, lapisan awan tersapu, samar-samar membentuk lubang melingkar. Garis putih tipis muncul dari Cakrawala, dengan cepat mendekati gelombang mengerikan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Itu melonjak seperti tsunami. Semua orang berteriak dan berpencar ke segala arah. Di tengah Kamweif Lake, air danau sedalam beberapa puluh meter terbelah dengan ganas, membentuk kawah besar di dalam air. Di dasar kawah, Li Kingshan mendaratkan pukulan ke cangkang Sabie. Cangkangnya bersinar terang dan pola seperti totem muncul. Itu dipenuhi dengan keinginan primitif, sederhana, dan tidak bisa dihancurkan. Inilah kemampuan bawaan Sabie yang paling dia banggakan. Dia bukanlah makhluk suci seperti kura-kura roh, tapi cangkangnya adalah benda yang menjadi sandaran hidupnya. Setelah mengolahnya selama seribu tahun, dia tidak menahan Daemon Kinya, mendorong kemampuan bawaannya hingga batasnya. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus menghancurkan cangkang kura-kura ini, tetapi kecuali dia menghabiskan semua demonik Kinya, cangkang kura-kuranya tidak akan rusak. Sekarang dia memiliki segel dewa air di tubuhnya, Ki Iblisnya tidak ada habisnya, dan dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Kecuali Raja Daemon turun tangan, menggunakan kekuatan luar biasa untuk menghancurkan cangkang kura-kuranya, tapi bagaimana Jenderal Daemon bisa melakukannya? Retakan. Terdengar suara benda pecah. Sabie merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Matanya melotot, tidak mungkin. Di bawah pukulan Li Qing Shan, totem itu berputar dan hancur dalam sekejap mata. Itu adalah cangkang penyu yang tidak bisa dihancurkan. Cangkangnya yang tidak bisa dihancurkan bahkan penyok dan retak seperti kertas. Setelah berkultivasi hingga lapisan kelima dari Iblis Lembu, dia bisa bersaing dengan Raja Mayat dalam hal kekuatan. Ketika dia berubah menjadi Komandan Daemon, tingginya mencapai 120 meter. Seberapa kuatkah itu? Ketika kekuatan ini turun dari langit, dengan dukungan kecepatannya yang mengerikan, seberapa kuatkah kekuatan itu? Bagaimana mungkin seorang Komandan Daemon bisa menahan semua gabungan ini? Bagaimana jika dia memasukkan serangan terkuat Li Qing Shan? Tinjunya berwarna hitam pekat, dan lapisan getaran Iblis sapi melilitnya. Langkah ini pernah menyebabkan mayat Raja menderita dendam, dan sekarang menjadi lebih fatal. Di mata Li Qing Shan, apa yang disebut sebagai pertahanan yang kuat dan tanah yang tak terkalahkan hanyalah empat kata, ayam tanah liat dan anjing tembikar. Li Qing Shan langsung menembus tubuh besar Sabie. Kekuatan getaran merobek dagingnya sedikit demi sedikit, menghancurkan keinginan bertarung terakhirnya. Gelombang seperti tsunami, terhalang oleh pegunungan dan pulau-pulau di Danau Gelombang Tenang, saat mencapai tepi danau, momentumnya sudah jauh lebih lemah. Tingginya masih beberapa kaki, terbanting keras ke tanggul danau. Kekuatan satu serangan sebenarnya cukup untuk mengguncang danau terbesar di Komando Rui. Itu baru menjadi tenang setelah beberapa saat. Orang-orang biasa mengira itu adalah kekuatan dari langit, namun para penggarap yang berkultivasi di dekat Danau Gelombang Tenang semuanya tercengang ketika mereka menggigil di dalam. Di kedalaman danau, air kembali melonjak seperti longsoran salju. Lumpur dan pasir di dasar danau berputar-putar di udara. Baru setelah beberapa saat debunya mengendap. Li Qing Shan mengayunkan tangan kanannya dengan kejam. Dia merasa lengannya hampir patah tadi. Dia berkata kepada kepala besar Sabie di sampingnya, bahkan aku merasa gerakan itu agak sulit untuk ditahan, namun kamu masih ingin memblokirnya dengan paksa. Itu tidak masuk akal. Jika dia tidak menggunakan kemampuan bawaannya untuk melumpuhkan Sabie, siapa yang cukup bodoh untuk memblokirnya dengan paksa? Aku diutus oleh Raja Naga Laut. Bulan utara, beraninya kau melawan klanmu sendiri dan menentang perintah Tuan Raja Naga. Sabie terbaring di dasar danau di ambang kematian. Bahkan kepalanya dipenuhi retakan yang mengerikan. Bahkan sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, dia sudah berada di ambang kematian karena luka berat. Untungnya, dasmon di wilayah budidayanya semuanya memiliki vitalitas yang sangat besar. Selama dia memiliki inti dasmonnya, dia dapat bertahan meskipun titik vitalnya terluka. Dia mengerahkan daemonkinya untuk menyembuhkan luka-lukanya saat dia menggunakan nama Raja Naga untuk mengintimidasi bulan utara. Li Qing Shan tersenyum. Aku hanya akan memotong anggota tubuhmu lalu mengambil inti dasmonmu. Oh iya, ada juga segel dewa air. Segel dewa air diberikan kepadaku oleh Tuan Raja Naga. Aku cukup berani untuk memberikannya padamu, tapi apakah kamu cukup berani untuk mengambilnya? Aku akan menyerah pada perairan ini dan meninggalkan tempat ini. Jika kamu menyebut Raja Naga lagi, aku akan membantaimu. Saat ini, ini adalah urusan kita berdua. Li Qing Shan berkata sambil tersenyum. Dia sangat benci diancam. Yang membuatnya semakin kesal adalah dia sedikit takut pada Raja Naga Laut. Semakin dia berinteraksi dengan Raja Pohon Beringin dan Raja Roh Jangkrik Emas, semakin dia menyadari teror Raja Dasmon tua ini. Jika itu adalah Raja Dasmon yang baru saja melewati tiga kesengsaraan surgawi, Li Qing Shan yakin dia bisa bertarung dengannya. Namun, Raja Naga Laut telah dianugerahkan sebagai salah satu dari sepuluh Raja Daemon ribuan tahun yang lalu. Dalam pertarungan langsung, bukan lagi pertanyaan apakah Li Qing Shan bisa menang atau tidak. Akan sangat sulit bagi Li Qing Shan untuk melarikan diri. Baiklah-baiklah, karena kamu berani memintanya, aku akan memberimu segel dewa air. Namun, inti Daemon tidak mungkin dilakukan. Jika kamu bersikeras memaksaku, aku akan meledakkan inti Daemonku dan kita, saya akan berpisah. Anda bahkan tidak akan mendapatkan segel dewa air. Jika Anda membunuh saya, Tuan Raja Naga. Sabie tiba-tiba merasa lidahnya terpeleset. Aura pembunuh yang ganas muncul di sampingnya. Mata hitamnya jelas mencerminkan wajah tampan dan garang. Dia berpikir dalam hati, oh tidak. Apakah kamu benar-benar berpikir kata-kataku tidak masuk akal? Lebih baik kamu mati. Li Qingshan membanting dengan kedua tangannya. Sabie meraung dan meledakkan inti Daemonnya. Dia juga ingin menghancurkan segel dewa air. Penindasan roh penyu, getaran iblis kerbau. Tangan kiri Li Qingshan mendarat di tubuh Sabie dan bersinar dengan lingkaran cahaya biru, menyelimuti Sabie dalam sekejap mata. Inti Daemon ditekan dengan paksa. Namun, tangan kanannya diselimuti retakan hitam, yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Sabie. Tubuh raksasa Sabie hancur berkeping-keping, hanya menyisakan inti Daemon berwarna hijau biru dan segel dewa air yang melayang di danau. Li Qingshan menyimpan inti Dasmon dan segel dewa air dengan lambayan tangannya. Namun, itu bukanlah akhir. Dia melebarkan mata merahnya dan mengeluarkan auman harimau yang dalam. Di air danau yang beriak, sosok Sabie muncul kembali. Dia terombang-ambing mengikuti ombak, tampak ilusi dan nyata. Namun, di bawah tatapan Li Qingshan, sosoknya perlahan menguat. Jiwa Sabie lah yang seharusnya kembali ke akhirat. Saat dia bertemu dengan mata Li Qingshan, pikirannya sedang kesurupan. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Tampak sangat patuh. Li Qingshan tersenyum, efeknya lumayan. Kekuatan supernatural ketiga dari iblis harimau adalah melayani harimau sebagai kaki tangannya. Legenda mengatakan bahwa harimau mempunyai kekuatan untuk mengendalikan ratusan hantu. Mereka yang dimakan harimau akan berubah menjadi hantu dan mengikuti harimau melakukan kejahatan, sehingga menciptakan lebih banyak hantu. Kekuatan supernatural Li Qingshan adalah mengubah jiwa makhluk hidup yang dia bunuh, baik manusia maupun iblis, menjadi pelayan hantu yang mengikutinya dengan setia. Seolah-olah dia memiliki seni pengendalian hantu. 704. Hantu-hantu yang menghantui tidak memiliki banyak kecakapan bertarung, namun pikiran mereka telah ditundukkan oleh kemampuan iblis harimau, jadi mereka benar-benar setia. Ini berarti Li Qingshan tidak hanya bisa membunuh orang, tapi dia bahkan bisa memperbudak orang yang dia bunuh, mencegah mereka bereinkarnasi di dunia bawah. Terlebih lagi, para hantu pasti akan memberitahunya semua yang mereka ketahui, jadi yang terbaik adalah menggunakannya untuk menyelidiki rahasia. Karena Sabie berasal dari lautan tinta, dia seharusnya mengetahui situasi di sana. Sekarang dia telah memulai pembantaian, dia pasti akan menyinggung Raja Naga Laut. Sangat sempurna bagi Li Qingshan untuk memahami situasi lautan tinta darinya sehingga dia dapat merespons dengan tepat. Li Qingshan memang takut pada Raja Naga Laut, tapi bukan berarti sembarang orang bisa menggunakan ini untuk mengancamnya. Dia sudah terbiasa sejajar dengan Raja Roh Jangkrik Emas dan Raja Pohon Beringin, jadi dia benar-benar tidak ingin merendahkan dirinya dan mengunjungi Tuan Raja Naga. Dia sudah berselisih dengan Raja Binatang Buas itu, jadi tidak ada salahnya menyinggung orang lain. Melihat hantu-hantu yang Sabie ubah, Li Qingshan merasa kasihan. Andai saja dia sudah memiliki kemampuan ini sejak lama, akan sangat menyenangkan memimpin sekelompok musuh dalam menaklukkan dunia. Dia tiba-tiba menoleh dan merasakan gelombang aura iblis meninggalkan Kam Wei Flay. Para tamu yang ingin membagi dan memakannya melarikan diri ke segala arah. Cahaya dingin muncul di matanya. Karena dia sudah sampai sejauh ini, sebaiknya dia terus maju. Saat itu, dia dipaksa oleh keadaan untuk menyelamatkan nyawa mereka, yang membuat Li Qingshan agak tidak bahagia. Sekarang mereka ada di sini untuk mendiskusikan cara menghadapinya, mereka semua bisa mati. Dengan santai melemparkan hantu-hantu Sabie ke lapangan Asura, Li Qingshan berubah menjadi seberkas cahaya merah dan tiba tinggi di langit. Dia mengayunkan tangan kanannya, cahaya mendalam menerangi segalanya. Potongan cangkang mendalam penyuruh terbang keluar, bersinar ke arah Daemon Ki melarikan diri. Segera, mereka mengunci semua sosok yang melarikan diri. Li Qingshan memilih yang paling dekat dengannya. Dengan kepakan sayapnya, dia menyalakan api dan melesat seperti seberkas cahaya merah. Di Laut Tinta, ada Aula Megah dengan banyak lampu. Itu seperti Aula Buddha, tapi tidak ada patung Buddha. Salah satu lampu tiba-tiba padam. Ini bukanlah lampu minyak biasa, melainkan lampu kehidupan. Lampu yang padam itu milik Sabie, yang dibunuh oleh Li Qingshan. Apa? Lao Sa sudah mati. Mo Yu bergegas mendekat, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Siapa yang berani membunuh seseorang dari Laut Tinta? Lao Sa bukanlah seseorang yang bisa dibunuh dengan mudah. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Dia berubah menjadi pusaran hitam dan menghilang dari istana. Di kedalaman Laut Tinta, ada seekor naga besar yang berwarna hitam seperti tinta. Itu berat dan bermartabat seperti gunung, lincah dan anggun seperti awan. Sebagai perbandingan, naga hitam yang ditransformasikan si Qing menggunakan mantra kaisar naga hitam itu seperti ular kecil. Sama sekali tidak terasa seperti bentuk kehidupan. Raja Naga Laut membuka matanya. Setelah beberapa saat, dia perlahan menutupnya kembali. Ledakan Seekor katak besar seukuran gunung kecil mendarat dengan keras di tepi danau Kam Wave, menghancurkan banyak rumah dan bangunan dan menyebabkan banyak orang berteriak. Namun katak tidak sempat memperhatikan semut yang ada di sekitarnya. Ia mendorong dengan kaki belakangnya, menggali dua lubang yang dalam di tanah dan melompat ke depan dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, ia meninggalkan tepi danau. Tubuhnya yang besar dan berat bisa melaju lebih dari 10 km dengan setiap lompatan. Hanya dalam beberapa saat, jaraknya lebih dari 100 km dari istana di tengah danau. Saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya tidak diundang ke perjamuan itu. Dia secara pribadi telah menyaksikan keganasan bulan utara. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Terlebih lagi, baru saja, dengan pandangan sekilas, dia menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan. Aura yang dikeluarkan bulan utara dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua dan menjadi Komandan Daemon. Komandan Daemon bukanlah apa-apa. Dia sendiri adalah Komandan Daemon. Namun, bulan utara adalah eksistensi menakutkan yang mampu mengalahkan sekelompok besar Komandan Daemon saat dia menjadi Jendral Daemon. Sekarang dia telah menjadi Komandan Daemon, seberapa kuatkah dia? Jika serangan itu menimpannya, dia pasti sudah berubah menjadi tumpukan pasta daging. Dia menyesal telah tertegun sejenak dan berlari terlalu lambat. Pada saat ini, gelombang besar Daemon Ki mendekat dengan cepat. Karena sangat khawatir, katak tersebut berlari lebih cepat lagi. Namun, dalam sekejap mata, gelombang Daemon Ki telah tiba di atas kepalanya. Yang pertama, Li Qingshan mengepakkan sayapnya, dan seperti elang yang menukik ke atas kelinci, dia menerjang katak tersebut. Saat dia mencapai tanah, dia sudah kembali ke bentuk aslinya. Dia telah berubah menjadi raksasa yang tingginya hampir 120 meter. Dibandingkan dengan dia, tubuh besar katak itu tampak kecil. Katak banteng menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat ke depan. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi 10 kali lebih berat, dan dia jatuh dari langit. Sebelum dia sempat bereaksi, kuku katak telah menghentakkannya ke tanah. Kekuatan dahsyat dan gravitasi yang sangat besar membuatnya tidak bisa bergerak. Dia seperti katak kecil di bawah cakar harimau yang ganas. Rekan Daois, ampuni aku. Aku sudah menyelamatkanmu sekali, tapi karena kamu menolak bertobat, lebih baik kamu mati saja. Kata Li Qingshan, di bawah cakar harimau, ia dengan mudah merobek tubuh katak tersebut, membunuhnya di tempat. Dia menggali inti daemon dan menyuruh penyuruh menekannya. Kemudian, dia melemparkan tubuhnya ke lapangan Asura, bersiap membuat katak goreng untuk dirinya sendiri. Komandan daemon yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun seperti ini seharusnya terasa cukup enak. Saat dia memikirkan Sabie, dia merasa menyesal. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan terlalu menghancurkannya. Kalau tidak, dia akan membiarkannya direbus dalam sup. Mungkin akan lebih bergisi. Pada akhirnya, dia mengubah jiwanya menjadi hantu. Bagaimanapun, itu tidak sia-sia sama sekali. Setelah itu, cahaya merah menyala sekali lagi, jatuh ke arah komandan daemon berikutnya yang melarikan diri. Dengan kecepatannya yang jauh melebihi komandan daemon biasa dan cahaya mendalam menerangi semua kunci padanya, Li Qingshan membunuh semua komandan daemon yang ingin memakannya, mengubah mereka semua menjadi hantu yang menghantui. Dia memperoleh delapan inti daemon lainnya, lima di antaranya berelemen air. Sabie khawatir bulan utara akan menggunakan segel dewa air untuk menyerang dari utara, jadi dia sengaja berteman dengan komandan daemon berelemen air ini. Dia tidak pernah menyangka perkembangan situasi akan benar-benar berbeda dari apa yang dia perkirakan. Pada akhirnya, semuanya menguntungkan Li Qingshan. Namun, saat ini, Li Qingshan terutama mempraktikan kitab suci nirvana phoenix, jadi inti daemon ini untuk sementara tidak berguna. Dia melemparkan semuanya ke dalam kantong seratus harta karunnya untuk masa depan. Setelah melakukan semua itu, Li Qingshan kembali ke danau Kamweif dan mengeluarkan segel dewa air yang dia curi dari Sabie. Pemilik aslinya telah terbunuh, jadi dia dengan mudah menekan dan menghapus aura yang tersisa dari segel dewa air, menyatukan semua air di Komando Ruyi sekali lagi. Setelah itu, dia menggabungkan kedua segel dewa air menjadi satu, membentuk segel dewa air yang lebih kuat dan mampu menampung lebih banyak air. Sambil berpikir, Li Qingshan mengumpulkan kis spiritual air yang melonjak menuju segel dewa air di tangannya sebelum menyalurkannya ke mutiara laut di tubuhnya. Setelah mencapai inti emas, kecepatan pengumpulan kis spiritualnya menjadi lebih cepat, namun bagi mutiara samudera, kecepatan tersebut sama sekali tidak memadai. Itu selalu kosong. Sekarang, dengan segel dewa air, kekosongan di dalam mutiara lautan terisi dengan sangat cepat, terisi sepotong demi sepotong. Li Qingshan menghela nafas dalam. Benar saja, kis spiritual yang dibutuhkan oleh Golden Core sangat luar biasa. Jumlah kis spiritual yang dia serap dalam sekejap sudah cukup bagi 10 praktisi kilapisan pertama untuk mencapai yayasan pendirian yang terlambat. Beberapa saat kemudian, mutiara samudera tiba-tiba menyala. Akhirnya terisi. Meskipun dia baru saja mengisi mutiara lautan seperti bebek yang dicekok paksa saat ini, dan dia masih membutuhkan banyak waktu untuk memurnikan kis spiritual menjadi kekuatannya sendiri. Hal ini telah menghemat banyak waktu baginya. Paling tidak, dia tidak perlu mengeluarkan upaya apapun untuk mengumpulkan sumber daya untuk mempraktikkan seni lautan tanpa batas untuk dekade berikutnya. Kemudian, Li Qingshan tidak berhenti mengumpulkan kis spiritual. Dia terus menyerapnya terus-menerus, mengisi kembaliki iblis yang hilang dalam pertempuran ini ke kondisi sempurna. Jumlahnya bahkan lebih banyak dibandingkan saat dia pertama kali tiba. Cahaya pada segel dewa air telah meredup. Kis spiritual air yang terkandung di sungai dan danau tidak ada habisnya. Itu telah terakumulasi sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang lama. Sejak Kaisar Sengzu dari dinasti Xia Besar mengalahkan semua dewa, dia membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mengumpulkan sumber daya dalam jumlah besar. Secara total, Li Qingshan telah menghabiskan 50 hingga 60 persen di masa lalu. Sabie tidak pernah berhenti menyerapki spiritual selama setahun terakhir ini. Dia telah menggunakan 10 hingga 20 persen, jadi hanya tersisa 20 hingga 30 persen. Namun, siapa yang tahu berapa banyak pil dan berapa banyak waktu yang bisa dihematnya untuk berkultivasi dengan 20 hingga 30 persen ini. Sekarang setelah dia berselisih dengan Raja Naga Laut, akan sulit baginya untuk tetap menjadi dewa air dengan damai. Tentu saja, dia harus memanfaatkan waktu dan mengemas segala yang dia bisa untuk mempersiapkan masa depan. Namun, sisa 20 hingga 30 persen ki spiritual membuat Li Qingshan agak bermasalah. Dia berpikir, apakah tidak ada tempat lain di mana saya bisa menyimpan ki spiritual air ini. Dia menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan mengulurkan tangannya, menunjuk ke lapangan Asura dan menarik semua ki spiritual air yang melonjak. Cuaca di lapangan Asura berubah drastis. Awan gelap memenuhi langit, menyelimuti jarak beberapa ratus kilometer. Awan semakin tebal seiring turunnya hujan. Namun, hujan yang turun bukanlah hujan biasa. Sebaliknya, itu adalah hujan spiritual yang dipenuhi dengan ki spiritual, seperti hujan yang manis dan manis. Hujan turun ke danau, dan permukaan air melonjak. Airnya segera meluap, berubah menjadi sungai yang mengalir deras melintasi daratan. Asura saat ini sedang berselisih dengan sekelompok hantu berhantu. Air melonjak, dan mereka semua melompat ke tempat yang lebih tinggi. Air melonjak ke dalam hutan hujan lebat, dan pepohonan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Beberapa orang yang lebih tua bahkan mulai mengembangkan sedikit kerohanian. Ini adalah tanda bahwa mereka akan menjadi dasmon. Raja pohon beringin juga menjulurkan dahannya dan tersenyum. Aku sudah lama tidak menjadi guru dengan sia-sia. Para penjelajah malam keluar dari rumah pohon mereka satu persatu dan memandangi hujan deras yang tampak seperti keajaiban. Mereka merentangkan tangan dan meminum air hujan. Meski hanya berjumlah 20 hingga 30 persen dari ki spiritual, itu adalah akumulasi dari semua sungai dan danau di Komando Rui selama beberapa milenium. Itu sudah cukup untuk mengubah ladang Asura menjadi tanah terberkati di mana mereka bisa bercocok tanam di masa depan. Li Qingshan menyalurkan potongan terakhir ki spiritual air ke ladang Asura, dan segel dewa air meredup sepenuhnya. Langit sudah dipenuhi cahaya. Dia menghela napas dalam-dalam. Tepat ketika dia hendak pergi, penyuruh tiba-tiba mengeluarkan peringatan dan melihat ke belakang. Di langit timur, pusaran hitam muncul entah dari mana, berubah menjadi sosok hitam pekat. Itu adalah Mo Yu yang berwajah pucat dan mengenakan jubah hitam. Bulan utara, itu benar-benar kamu. Setelah perjalanan panjang, Mo Yu akhirnya sampai di Danau Kam Wave. Matanya dipenuhi keheningan yang mematikan menatap lurus ke arah Li Qingshan seperti sedang melihat orang mati. Jadi bagaimana kalau aku kakekmu? 705. Ini keajaiban. Agar keajaiban terus berlanjut kawan, mari kita mulai voting bulanan kita. Matahari berangsur-angsur menghilang, dan bintang-bintang bergerak. Di Kam Wave Lake, dua sosok saling berhadapan. Yang satu berkobar seperti api, dengan senyuman nakal di wajahnya. Yang lainnya gelap seperti bayangan, dingin seolah dia selalu memakai topeng. Jadi kamu sudah menjadi komandan iblis? Mo Yu berkata dengan kaku. Dia juga dipenuhi dengan keterkejutan di dalam. North Moon telah terkenal sebagai Jenderal Daemon, dan dia telah menjadi komandan Daemon sekarang. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Sepuluh tahun? Atau bahkan kurang? Bagi seorang kultifator manusia yang memiliki kecepatan seperti itu, itu bisa dianggap sangat cepat. Dan bagi iblis, itu bahkan lebih sulit dipercaya. Bagaimana, takut kehabisan akal? Li Qing San berkata sambil tersenyum. Tidak heran kamu begitu berani. Tahukah kamu dosa macam apa yang telah kamu lakukan? Melanggar aturan hidup berdampingan secara damai yang ditetapkan oleh Raja Naga, saling membunuh di dalam klan iblis. Li Qing San tertawa. Ini bukan pertama kalinya kamu ingin membunuhku, dan sekarang kamu mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Hanya ada satu aturan di klan iblis, dan itu adalah hukum rimba. Jika Anda benar-benar ingin membedakan yang benar dan yang salah, baiklah. Aku ingin membunuh mereka karena mereka ingin membunuhku, dan aku ingin membunuhmu karena kamu ingin membunuhku. Bunuh aku, nada suara Moyu akhirnya berfluktuasi, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ini bukan karena dia bodoh, tetapi karena dia telah memupuk kebiasaan ini selama ribuan tahun. Sebagai putra mahkota klan iblis Qing Su, tidak ada seorang pun yang mampu mengancam nyawanya. Hanya dia yang bisa menentukan waktu kematian orang lain. Kali ini, ketika dia datang ke Kam Wave Lake dan melihat bulan utara lagi, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara membunuhnya dan tidak membiarkannya melarikan diri. Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan dibunuh olehnya. Setelah diingatkan, dia mulai berpikir. Bulan utara sudah cukup kuat ketika dia menjadi jenderal iblis. Sekarang dia adalah komandan iblis, kekuatan macam apa yang dia miliki. Dia tidak bisa tidak menyesal tidak membunuhnya dengan cepat saat itu. Tapi dia telah melupakan satu masalah. Sekalipun dia ingin membunuhnya, bagaimana Li Qing Shan dengan patuh membiarkan dia membunuhnya? Iya, jangan lupa, kamu masih berhutang padaku. Sudah waktunya kamu membayarnya kembali. Li Qing Shan pernah bertarung dengan Mo Yu. Salah satu kemampuan bawaannya, kutukan pembawa kematian, telah merenggut seratus tahun umurnya. Bagi Li Qing Shan, ini tidak dianggap umur panjang. Namun pada akhirnya, itu tetap saja sangat tidak menyenangkan. Mo Yu terdiam lama sebelum dia dengan tenang berkata, kamu akan mati. Seolah-olah dia sedang mengumumkan suatu fakta yang sudah pasti. Saya akan mati. Yang mengejutkannya, Li Qing Shan menganggup dan dengan jujur mengakui, segala sesuatu di dunia ini tidak bisa lepas dari empat kata, formasi, kemantapan, kejahatan, dan kekosongan. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mati. Namun, kamu pasti akan mati sebelum aku. Ngomong-ngomong soal. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia melambaikan tangan kanannya ke bawah, dan semua riak di Kam Wave Lake yang berkilauan langsung menjadi halus. Itu seperti cermin besar, memantulkan langit biru tinta dan bulan sabit di Cakrawala. Defleksi Katoprik Bayangan Li Qing Shan di danau tiba-tiba bergerak saat dia melompat keluar dari air. Saat singa memburu kelinci, ia menggunakan seluruh kekuatannya. Apalagi Mo Yu bukanlah kelinci. Dengan kemampuan bawaannya untuk bebas melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, jelas bukan tugas yang mudah untuk membunuhnya. Dulu, dia jarang menggunakan mirror image doppelganger miliknya dalam pertarungan. Hanya pada saat-saat kritis tertentu dia akan menggunakan mirror image doppelganger miliknya untuk melancarkan serangan diam-diam. Karena mirror image doppelganger terlalu lemah, pada dasarnya ia hanya bisa menahan satu atau dua serangan. Terlebih lagi, dalam pertarungan yang intens, penting untuk fokus pada hal itu dan bukan melakukan banyak tugas. Tapi saat ini, setelah Li Qing Shan menjadi komandan iblis, kedua masalah ini telah terpecahkan. Pertama, mirror image doppelganger tidak lagi lemah. Saat Li Qing Shan menjadi lebih kuat, ia juga meningkat. Kemudian, Divine Sense Li Qing Shan juga menjadi lebih kuat. Pikirannya cukup kuat untuk mengendalikan dua tubuh sekaligus untuk terlibat dalam pertempuran. Dengan demikian, mirror image doppelganger akhirnya bisa bertarung berdampingan dengannya. Sayap Phoenix dan sayap Dewa Angin terbuka pada saat bersamaan. Li Qing Shan dan mirror image doppelganger bergerak bersama, menyerang Mo Yu dari langit dan danau. Mo Yu juga membuka sepasang sayap hitam pekat, tapi sayap ini tidak sama dengan sayap burung. Sebaliknya, mereka tampaknya terbentuk dari jalinan bayangan. Di bawah langit malam, mereka tumbuh dengan pesat. Dalam sekejap mata, lebar sayap telah mencapai beberapa puluh kaki, seolah ingin menutupi seluruh langit. Itu dipenuhi dengan perasaan tidak menyenangkan. Bulu-bulu hitam berkibar di udara, menggambar jejak hitam. Di bawah naungan sayap ini, semua ikan dan udang di danau mati. Mata Mo Yu menatap Li Qing Shan, pupil hitamnya mengalir seperti cairan, berubah menjadi putih, dipenuhi dengan kengerian yang aneh. Tatapan kematian. Sosok Li Qing Shan berhenti, rasa dingin yang dingin langsung menembus kulitnya, meresap ke dalam organ-organnya dan langsung ke dalam jiwanya. Jika seseorang dapat melihat api kehidupan, Li Qing Shan, mereka akan melihat nyala api itu berkedip-kedip dan redup. Kemampuan ilahi bawaan Mo Yu memang aneh. Ia mengabaikan kecepatan, kekuatan, dan pertahanan lawan, dan langsung menyerang lawan. Terakhir kali, Li Qing Shan menderita kerugian akibat tindakan ini. Bahkan dengan api phoenix yang tak ada habisnya, dia hampir tidak mampu menahan kekuatan kematian ini. Jika bukan karena kemunculan Gu Yanying yang tiba-tiba membawa perintah Raja Naga Laut untuk berhenti sebelum melangkah terlalu jauh, hidupnya akan dalam bahaya. Kali ini, Mo Yu telah menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Apakah Li Qing Shan masih bisa menahannya? Kecepatan Li Qing Shan berangsur-angsur melambat, akhirnya berhenti di depan Mo Yu. seperti berhenti berdetak, dan sayap phoenix yang menyala-nyala di belakangnya mereduk. Mirror image doppelganger kehilangan kendali atas keinginannya, dan seperti boneka yang talinya dipotong, ia jatuh ke danau. Mo Yu, yang berada di tengah kegelapan, membuka mulutnya, kamu memang menjadi lebih kuat, tapi ini tidak ada artinya bagiku. Apakah menurut Anda kapan Anda mati itu terserah Anda? Ketika saya mengatakan bahwa Anda akan mati, yang saya maksud bukan suatu waktu di masa depan, tetapi sekarang. Saat dia berbicara, sayap bayangannya semakin melebar, seperti dua tangan hitam pekat yang menyelimuti Li Qingshan. Mo Yu melangkah di jalan yang terbentuk dari jalinan bayangan, berjalan menuju Li Qingshan. Menghadapi Li Qingshan yang tidak bisa bergerak, dia hanya perlu melambaikan tangannya dengan ringan, dan dia bisa memenggal kepalanya. Namun, dia tidak menyadari bahwa sudut mulut Li Qingshan sedikit terangkat. Bahkan jika dia menyadarinya, dia hanya akan berpikir bahwa itu adalah keputus asaan di ambang kematian. Kekuatan kematian terus-menerus menyerang tubuh Li Qingshan, ingin memutus kekuatan hidupnya. Namun, api kehidupannya lebih kuat dari sebelumnya, dan Phoenix bukan lagi Phoenix yang ditekan oleh Spirit Turtle. Inti Yao berputar, mengirimkan arus hangat ke tubuhnya, menghilangkan dinginnya kematian. Ini adalah kekuatan Phoenix yang tak ada habisnya. Mo Yu berjalan di depan Li Qingshan, bersiap untuk memenggal kepalanya dengan lambayan tangannya. Tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya tenggelam, seolah ada kekuatan yang ingin menariknya ke bawah, dan sebuah tanda peringatan muncul di hatinya. 706. Dengan kekuatan besar Li Qingshan yang menyaingi Raja Daemon, siapa yang bisa menahan pukulannya dengan wajah mereka. Getarannya menghancurkan udara dan menghasilkan ledakan. Tinjunya tertanam dalam di pipi Mo Yu. Bang! Dengan suara keras, Mo Yu terlempar, berputar. Saat Li Qingshan hendak mengejar dengan senyuman mengerikan, kegelapan tiba-tiba menyelimuti dirinya. Meskipun Mo Yu telah dikirim terbang, sepasang sayap gelap mencengkramnya erat, menenggelamkannya di dalam. Saat cahaya menghilang, Li Qingshan melihat wajah Mo Yu yang roboh tidak memperlihatkan daging atau tulang apapun. Sebaliknya, warnanya hitam pekat, seperti tinta mengalir. Dia awalnya mengira wujud asli Mo Yu adalah seekor burung gagak, tetapi tampaknya tidak sesederhana itu. Kegelapan mengelilinginya dari semua sisi. Li Qingshan mengepakkan sayapnya, tapi dia merasa seperti terjebak di tempat yang sama. Sepertinya dia jatuh ke dalam lubang hitam, memutus semua kontak dengan dunia luar. Hanya aura kematian yang meresap ke setiap pori-pori. Apakah ini juga kemampuan bawaan keempatnya? Dan itu adalah variasi dari kemampuan bawaan aslinya. Sebagai putra mahkota yang berengsek, dia benar-benar hebat. Meskipun Li Qingshan terkejut, dia tidak panik. Sebaliknya, dia menjadi agak bersemangat. Jika Mo Yu seperti Sabie, terbunuh dalam beberapa pukulan dan tendangan, dia malah akan merasa kecewa. Karena ini adalah kemampuan bawaan yang mengisolasi domain, dia kebetulan memiliki kemampuan bawaan yang dapat menembus domain tersebut. Tinjunya perlahan mundur dan langsung menghantam ruangan dengan cara yang paling kejam. Di langit di atas danos halus cermin, sebutir telur hitam melayang dengan tenang. itu sedikit menonjol dan riaknya menyebar. Dengan retakan, retakan muncul di permukaan telur hitam itu. Segera setelah itu, ia retak ke arah lain. Di dalam telur hitam, segala arah tercampur aduk. Li Qingshan mengira dia meledakkan ke arah yang sama, tetapi di bawah kendali Mo Yu, dia terus-menerus mengubah arah serangannya. Namun, meski begitu, hanya masalah waktu sebelum telur hitam itu pecah. Mata Mo Yu sedikit menyipit. Tidak peduli seberapa kuatnya Komandan Daemon, itu hanyalah kekerasan. Begitu mereka terjebak di dalam telur hitam, mereka akan dikutuk. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mo Yu akan mampu menembus telur hitam itu, dan dia sepertinya melakukannya dengan begitu mudah. Mo Yu mengeluarkan seruling bambu hitam pekat, meletakkannya di dekat bibirnya, dan memainkannya perlahan. Namun, tidak mengeluarkan satu pun suara, dan suara seruling langsung masuk ke dalam telur hitam tersebut. Li Qingshan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Suara serulingnya kering dan tidak naik turun. Itu dipenuhi dengan keheningan dan mati rasa yang mematikan. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai hal yang tidak menyenangkan. Mendengarkannya sebentar saja akan membuat seseorang merasa tertekan dan bosan. Bahkan jika dia menutup telinganya, suara seruling akan memasuki hatinya bersama dengan kegelapan dan keheningan, perlahan-lahan melahap kekuatan hidupnya. Li Qingshan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia melawan Mo Yu terakhir kali, dia dimarahi oleh Mo Yu dan kehilangan 100 tahun umurnya. Meskipun suara serulingnya sangat berbeda dengan seruan burung gagak, namun pada hakikat sangat mirip. Kutukan kematian. Kemampuan bawaan Mo Yu dengan bantuan seruling bambu hitam pekat ini, kekuatannya didorong hingga ekstrim. Tidak hanya akan memakan umur seseorang, hal ini juga dapat secara langsung menghancurkan keinginan hidup musuh. Dalam pertarungan sengit seperti ini, akibat dari kehilangan keinginan untuk hidup tidak perlu dikatakan lagi. Pada saat itu, bahkan Li Qingshan pun merasa agak bosan. Kelelahan dan kelemahan seorang lelaki tua yang sekarat memenuhi hatinya, namun dia segera melepaskan diri dari emosi tersebut. Dia tidak menggunakan penyuruh untuk menekan pikirannya, tapi kemauannya sendiri. Minum alkohol berkualitas, tidur dengan wanita cantik, dan melawan musuh yang kuat. Hidup dipenuhi dengan sukacita yang besar. Bertarung melawan langit, berperang melawan bumi, dan berperang melawan manusia. Itu adalah kebahagiaan yang tak ada habisnya. Alhasil, dia mengayunkan tinjunya dengan keras. Ledakan, 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 telur hitam itu pecah dengan keras. Dia berkata kepada Mo Yu, kamu sudah menggunakan semua trikmu. Apakah kamu sudah kehabisan trik? Ekspresi Mo Yu sedikit berubah. Kemampuannya adalah kemampuan yang memiliki kekuatan luar biasa, jadi ketika dia menghadapi musuh yang tidak bisa dia hancurkan, dia sebenarnya menjadi tidak berdaya. Pada saat ini, klon cermin menerjang dari belakang Mo Yu dan meninjunya, tapi itu hanya bayangan belaka. Mo Yu mengepakkan sayapnya dan lepas landas. Sebagai seekor burung, dia sangat cepat, tetapi dia terpotong oleh seberkas cahaya merah. Pada akhirnya, Li Qing Shan masih menjadi yang teratas. Harimau hitam Li Qing Shan menggali hati yang terjawab. Kekuatan itu bersiul di udara, membuat lubang besar di permukaan danau, menimbulkan ledakan yang luar biasa. Mo Yu segera menghilang dan muncul di belakang Li Qing Shan, meraih lehernya dengan kejam. Awalnya, setiap kali dia bergerak, dia akan membentuk pusaran hitam terlebih dahulu. Sepertinya itu hanya mungkin terjadi ketika dia berteleportasi dalam jarak jauh. Dalam pertarungan jarak dekat seperti ini, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan teleportasi. Baru saja, dia hanya menerima pukulanku untuk menjebakku. Tampaknya hal itu tidak membahayakan dirinya. Sambil berpikir, sepotong cangkang mendalam penyuruh terbang secara otomatis, menghalangi serangan Mo Yu. Di saat yang sama, dia menyapu ke belakang dengan sayap angin. Mo Yu berteleportasi lagi. Di langit malam, seberkas cahaya merah melesat di udara, meninggalkan jejak yang mempesona. Sosok hitam terus-menerus berkedip-kedip, muncul secara tiba-tiba dan tanpa tanda-tanda sebelumnya. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Pada dasarnya mustahil bagi Mo Yu untuk mengalahkan Li Qing Shan dalam pertarungan jarak dekat. Kecepatannya sudah luar biasa, namun perbedaan kekuatannya bahkan lebih besar. Bahkan jika Li Qing Shan berdiri diam dan membiarkannya memukulnya, dia akan berjuang untuk merobek kulit lembunya atau mematahkan tulang harimaunya. Namun, jika Li Qing Shan ingin menangkap Mo Yu yang terus-menerus berkedip-kedip, itu juga tidak mudah. Haha, bukankah kamu bilang aku akan mati hari ini? Yang Anda lakukan hanyalah melarikan diri. Bagaimana kamu akan membunuhku? Li Qing Shan menghancurkan kekaburan yang ditinggalkan Mo Yu dengan pukulan kamu juga bilang aku akan mati sebelum kamu. Kalau begitu datang dan bunuh aku. Mo Yu membalas dengan sinis. Kemampuan bawaan yang merepotkan. Saya perlu mencari kesempatan untuk memberikan pukulan fatal padanya. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak dapat membunuh Anda dengan sepuluh kemampuan bawaan. Saat Li Qing Shan sedang mempertimbangkan sebuah rencana, sebuah suara yang familiar terdengar dari Cakrawala. Tolong berhenti sejenak dan dengarkan aku. Gu Yan Ying turun dari langit dan menciptakan gangguan besar di wilayah Komando Rui. Sebagai komandan White Hawk, dia menerima berita itu dengan sangat cepat dan bergegas mendekat. Yan Yang, Mo Yu sedikit mengernyit. Justru karena kemunculannya terakhir kali dia kehilangan kesempatan luar biasa untuk membunuh bulan utara. Li Qing Shan berpura-pura tidak senang. Gu Yan Ying, apa yang ingin kamu katakan? Tapi bagaimanapun juga, mereka semua berhenti. Gu Yan Ying tersenyum lembut. Karena kita berdua tidak bisa membunuh satu sama lain, mari kita berhenti sekarang. Bulan utara, Anda dapat terus berkultivasi. Anda pasti akan menjadi semakin kuat. Mo Yu, kamu tidak jauh dari Diamond King, jadi kenapa kamu tidak datang untuk membalas dendam? Bagi Li Qing Shan, selama dia punya waktu, kekuatannya pasti akan tumbuh lebih cepat daripada orang lain. Jika Mo Yu bisa menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, kekuatannya akan tumbuh luar biasa. Saran ini sepertinya sangat masuk akal. Li Qing Shan mengangkat alisnya. Siapa bilang aku tidak bisa membunuhnya? Mo Yu tidak berkata apa-apa. Dia tidak merasa ada kemungkinan dia gagal hari ini. Selama dia terus bertarung, dia pasti bisa menemukan peluang untuk memberikan pukulan fatal pada bulan utara. Dan, dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Tidak peduli siapa yang membunuh yang lain, aku tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun, ini adalah keinginanmu sendiri. Tapi jika kalian terus bertarung, kalian semua akan mati. Mo Yu, kamu akan mati di bulan utara, sedangkan bulan utara, kamu akan dibunuh oleh Raja Naga. Hasil seperti ini di mana kalian binasa bersama-sama sekali tidak menarik. Sebagai teman Anda berdua, saya memiliki tanggung jawab untuk mencegah hal ini terjadi. 707. Ekspresi Li Qingshan dan Mo Yu membeku saat mendengar ini. Meskipun mereka belum mengenal Gu Yanying untuk jangka waktu yang sama, mereka memiliki tingkat kepercayaan tertentu padanya. Mereka belum pernah mengatakan sesuatu yang begitu pasti sehingga mereka pasti akan mati. Aku sudah bilang kalau kamu akan mati sebelum aku. Bahkan wanita ini tidak menganggapmu tinggi. Li Qingshan tiba-tiba tertawa, sekali lagi mengungkapkan rasa jijiknya terhadap Mo Yu. Mo Yu berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, terlepas dari apakah aku hidup atau mati, kamu pasti akan mati. Namun, Raja Naga tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Mereka berdua tidak setuju dengan kesimpulan Gu Yanying. Mo Yu tentu saja tidak berpikir bahwa dia akan mati. Sebaliknya, dia masih punya rencana cadangan. Dia siap untuk menaklukkan dan membunuh Bulan Utara, selama dia tidak dihalangi oleh Gu Yanying. Li Qingshan percaya bahwa setelah membunuh Mo Yu, dia hanya perlu menyembunyikan kehadirannya dan kembali ke jabatannya sebagai Komandan Scarlet Hawk. Tidak peduli seberapa kuat Raja Naga Laut, di mana dia bisa menemukannya. Satu-satunya kekhawatiran adalah Gu Yanying akan mengkhianatinya. Keduanya melihat ke arah Gu Yanying pada saat bersamaan. Tekad di mata mereka terlihat jelas. Mereka ingin melanjutkan pertempuran ini sampai hidup dan mati diputuskan. Laki-laki bodoh. Gu Yanying menghela nafas sambil mengusap keningnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, karena kamu bersikeras, aku pasti tidak akan ikut campur dalam pertempuran ini. Gu Yanying memilih mundur, meninggalkan Kam Weifle. Dia menyaksikan pertempuran dari pavilion Gunung Barat di Pantai Barat Danau Kam Weif, mengungkapkan kenetralan mutlaknya. Sebagai komandan White Hawk, dia awalnya sangat senang melihat dua komandan Daemon bertarung satu sama lain. Dia sudah melakukan bagiannya dengan angkat bicara untuk menghentikan mereka. Kak, mereka tidak mau berhenti. Si bau bersandar di pagastorem pavilion dan melihat kekejauhan. Dia sedikit mengangkat alisnya yang tebal. Pertarungan tingkat ini sangat jarang terjadi di era ini. Kali ini, ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Gu Yanying mengangguk. Dia selalu riang dan tidak terkendali. Saat ini, ekspresinya sangat serius. Meskipun dia tidak pernah berniat untuk berpasangan dengan siapapun, semakin banyak teman yang dia miliki, semakin banyak jalan yang bisa dia ambil. Entah itu Mo Yu atau Li Qingshan, keduanya sangat penting baginya. Kak, kamu tidak perlu khawatir. Menurut pengamatanku, mereka paling banyak bisa mengikat. Dia tidak perlu menggunakan kemampuan ilahi apapun. Mo Yu bahkan tidak bisa melukai sehelai pun rambut di kepala bulan utara. Sungguh mengherankan bagaimana dia berkultivasi. Sekarang, dia sebenarnya sudah menjadi komandan iblis. Dia sangat kuat. Sedangkan Mo Yu, bayangan fulgurasinya menjadi semakin cerdik. Terlebih lagi, wujud aslinya bukanlah seekor burung gagak biasa. Bahkan jika dia menerima satu atau dua pukulan dari Li Qingshan, akan sulit untuk melukainya. Saat situasinya menjadi tidak menguntungkan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Siapa yang bisa menangkapnya jika dia berteleportasi sejauh seratus mil? Si Bao dengan tenang menganalisis pertarungan mereka berdua barusan. Dia mahir dalam pertarungan sebenarnya, dan kata-katanya meyakinkan. Menurut pendapatnya, paling-paling, pertarungan ini akan berakhir seri. Kamu meremehkan mereka berdua, Mo Yu masih memiliki kesempatan untuk membunuh Bulan Utara, dan begitu dia gagal, Bulan Utara akan membunuhnya. Bulan Utara mengira dia bisa lolos dari kejaran Raja Naga, tapi dia tidak bisa melakukannya. Gu Yanying meletakkan tangannya di pagar dan melihat kedua sosok di langit. Apakah begitu? Saya ingin terus menonton. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Suster, maka tidak ada cara untuk memanfaatkannya. Si Bao tersenyum. Ya, aku hanya bisa memanfaatkanmu. Gu Yanying mengulurkan tangannya dan mencubit hidung si Bao. Memanfaatkannya hanyalah lelucon. Dalam interaksi selama bertahun-tahun ini, dia yakin bahwa dia tidak mengecewakan satupun dari mereka. Jika itu hanya penggunaan satu sisi, mereka tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa mempertahankan hubungan mereka? Kali ini, dia tidak membantu kedua pihak dan merasa sangat tenang. Kali ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Mo Yu berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya, kali ini, dia bisa menyelamatkanmu. Sayangnya, kamu tidak cukup pintar. Li Qing San tersenyum. Jika Mo Yu menyetujui gencatan senjata, dia tidak akan mengejarnya. Bahkan jika itu untuk memberikan wajah Gu Yanying, akan lebih baik jika dia tidak memprovokasi Raja Naga Laut untuk mengejarnya. Tapi Mo Yu jelas bertekad untuk membunuhnya, jadi dia pasti harus menggunakan kesempatan ini untuk mengakhiri segalanya. Saat dia berbicara, dia menenangkan semua emosinya, seolah-olah dia sedang menenangkan setiap riak di danau besar ini. Menghadapi sosok Mo Yu yang ada di mana-mana, dia benar-benar menutup matanya. Di sini, ada sedikit riak di hatinya, dan ada perasaan samar. Li Qing San tiba-tiba menyerang, meninju ke belakang ke kanan. Mo Yu kebetulan pindah ke sana, bersiap melancarkan serangan diam-diam dan sedikit mengganggu Li Qing San. Dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dengan ledakan besar, tinju itu mendarat tepat di dada Mo Yu. Bahkan udara pun terguncang berkeping-keping, pecah-pecah. Tubuh Mo Yu sudah bisa dianggap tangguh di antara komandan Daemon, tapi dimanapun tinju Li Qing San mendarat, dia tetap terlempar dengan keras. Dadanya dirobek dengan paksa, memperlihatkan luka yang mengerikan. Namun, ini bukanlah organnya, melainkan cairan hitam pekat. Itu melonjak hebat dan berputar menjadi bola. Saat Li Qing San hendak mengejarnya, Mo Yu sudah melesat dengan heran dan ragu ketika dia berpikir, apakah ini keberuntungan? Petik 2. Si Bao menghela nafas kaget dari pertarungan yang disaksikan itu. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa pukulan North Moon bukanlah sebuah keberuntungan. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan keyakinan. Apakah dia sudah memahami pola gerakan Mo Yu selama pertempuran? Namun, hal ini sepertinya tidak mungkin terjadi. Gu Yan Ying menjelaskan keraguannya, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Dia memiliki kemampuan untuk mengacaukan rahasia surgawi dan menghindari ramalan, yang juga berarti dia dapat melakukan ramalan sendiri. Kak, maksudmu dia mengandalkan firasat untuk memahami gerakan Mo Yu? Dasmon macam apa dia? Mata si Bao membelalak tak percaya. Mengetahui ramalan bukanlah apa-apa, tapi bisa menggunakannya dalam pertarungan intens untuk memprediksi pergerakan lawan sungguh luar biasa. Bahkan jika seseorang lebih lemah, dia masih bisa dengan mudah unggul. Mungkinkah dia adalah binatang eksotik yang terlahir dengan kemampuan meramal? Aku juga tidak yakin. Sepertinya dia memiliki banyak garis keturunan berbeda yang bercampur, dan setiap garis keturunan luar biasa, itulah sebabnya dia memiliki begitu banyak kemampuan luar biasa. Namun, mempertahankan firasat seperti ini pasti sangat membebaninya. Dia tidak bisa melakukannya lama-lama. Tetapi meskipun fisik Mo Yu luar biasa, berapa banyak pukulan yang bisa dia terima. Gu Yanying memperkirakan dalam diam. Sudah waktunya bagi Mo Yu untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Li Qingshan mengepakkan sayap angin dan apinya, berubah menjadi seberkas cahaya merah saat dia terbang menuju Mo Yu. Sebelum mencapai Mo Yu, dia tiba-tiba mengubah arahnya dan menerkam ke bawah. Benar saja, Mo Yu bergeser ke posisi yang diharapkannya. Sebuah kaki menginjak bahunya, dan dia jatuh ke permukaan danau. Seluruh bahunya amruk, berubah menjadi cairan hitam buram. Butuh waktu lama hingga kekuatan gelombang kejut meredah. Saat dia hendak jatuh ke danau, Mo Yu berteleportasi lagi. Sebelum dia bisa mengatur nafas, seberkas cahaya merah sudah dalam jangkauannya. Li Qingshan menutup matanya dan terbang di udara, terus-menerus membombardir Mo Yu. Meskipun tubuhnya sangat aneh, sehingga dia bisa menahan kerusakan yang sangat besar, dia pada dasarnya tidak mampu mempertahankan bentuknya. Di bawah serangan terus-menerus, dia tidak bisa melawan sama sekali. Ekspresi wajahnya menjadi semakin mirip manusia, sangat marah. Penyuruh masih berada di lapisan keempat, harus menunggu burung Phoenix mencapai alam yang sama dan mencapai keseimbangan antara air dan api sebelum dapat terus bergerak maju. Namun, setelah mencapai Komandan Daemon, kendali Li Qingshan atas kekuatan penyuruh menjadi semakin lancar. Setelah perasaan jiwanya menguat, dia bisa menahan kelelahan lebih banyak lagi. Dengan kecepatannya, selama dia merasakan kemana Mo Yu akan berteleportasi selanjutnya, dia bisa menyerbu dengan satu kepakan sayapnya. Jika ini terus berlanjut, kemenangan hanya tinggal menunggu waktu saja. Mo Yu berteleportasi lagi, dan Li Qingshan mengikutinya seperti bayangan, melayangkan pukulan ke arahnya. Mo Yu mengeluarkan gulungan lukisan dari cincin sumerunya dan membukanya dengan jabat tangannya. Itu benar-benar kosong. Mata Gu Yanying menyipit. Kamu akhirnya mengeluarkannya. Kali ini ada apa? Hati Li Qingshan bergetar. Dia ingin mundur, tapi sudah terlambat, jadi dia langsung meninju gulungan lukisan itu. Siapa yang peduli apa itu? Aku akan merobeknya terlebih dahulu. Pukulannya mendarat di kertas putih, menimbulkan riak. Sesuatu yang aneh terjadi, kertas tipis itu tidak terkoyak, tetapi tinju Li Qingshan tenggelam ke dalam kertas itu inci demi inci. Gulungan lukisan itu tiba-tiba menyusut, menyedot Li Qingshan sepenuhnya. Gulungan lukisan terbentang di tangan Mo Yu, dan sosok bulan utara muncul di sana. Dia mempertahankan postur mengepakkan sayapnya dan meninju. Setiap helai rambut merahnya terlihat jelas, seperti salinan lukisan yang hidup. Ada sedikit kegembiraan di wajah Mo Yu. Bulan utara, aku sudah lama bertahan denganmu. Tahukah kamu kekuatanku sekarang? Aku akan membawamu kembali ke lautan tinta sekarang dan menyerahkanmu kepada Raja Naga. Di pavilion badai, Si Bao berkata dengan kaget, Mo Yu sebenarnya memiliki harta karun aneh yang dapat menyegel dan menekan. Dari segi kualitas, setidaknya itu bisa dianggap sebagai artefak transcendent. Gu Yanying menghela nafas. Apakah itu benar-benar bisa ditekan? Ini adalah barang Natal Mo Yu. Jika dia tidak menggunakan gulungan lukisan ini, hasilnya akan seperti yang Anda katakan. Dia masih bisa melarikan diri, tapi jika gulungan lukisan ini hancur, dia pasti akan terluka parah. Item Natal Bagaimana item Natalnya bisa menjadi gulungan lukisan? Si Bao berkata dengan kaget. Yang disebut barang Natal biasanya dibudidayakan dari bagian tubuh tertentu ras iblis. Misalnya, Cangkang Sabie adalah barang Natal. Itu terkait erat dengan kehidupan iblis, dan kekuatannya juga sangat besar. Tapi barang Natal milik iblis macam apa yang berupa lukisan? Mungkinkah? Si Bao memikirkan satu-satunya kemungkinan. Ada berbagai jenis setan di dunia, dan tidak ada yang tahu persis berapa jenisnya. Tidak semua setan adalah burung atau binatang. Terkadang, batu atau sumur bisa menjadi setan jika memperoleh spiritualitas. Ia, wujud aslinya sebenarnya adalah lukisan, burung gagak dalam lukisan. Gu Yanying mengangguk. Pada tahap ini, tidak perlu lagi merahasiakannya. Jika itu masalahnya, Raja Naga Laut, tidak heran. Si Bao tiba-tiba memahami banyak rahasia. Mengapa Mo Yu memiliki nama keluarga, Mo, dan mengapa putra Raja Naga adalah seekor burung gagak? Gu Yanying berkata tanpa tergesa-gesa, Laut Tinta tidak mendapatkan namanya dari Raja Naga. Legenda mengatakan bahwa Laut Tinta dulunya sangat jernih, dan ada seorang abadi yang tinggal di dekat laut. Dia menyukai lukisan dan kaligrafi, dan seringkali mencuci kuasnya di laut. Seiring waktu, air laut berubah dari jernih menjadi hitam, lalu hitam. Si Bao juga pernah mendengar legenda ini, tapi ada banyak cerita rakyat seperti itu. Kebanyakan di antaranya dilebih-lebihkan dan tidak layak untuk disebutkan. Mendengarnya sekarang, dia terkejut. Mungkinkah legenda ini benar? Siapa tahu? Lihat? Ini waktunya menentukan pemenang. 708. Saat dia memasuki lukisan itu, Li Qing Shan melihat dunia putih. Dia tidak bisa membedakan langit dari tanah. Tampaknya tidak terbatas, namun juga tampak sesempit sangkar. Dia tahu dia terjebak dalam lukisan itu. Dia secara naluriah mengerutkan kening dan menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa melakukan tindakan yang paling sederhana. Yang membuatnya senang adalah dia masih bisa menggunakan Daemon Key dan mengaktifkan kemampuan bawaannya. Dia segera melepaskan getaran iblis Kerbau dalam upaya untuk merobek lukisan itu dari dalam. Di atas kertas lukisan, coretan tinta hitam menyebar dari tubuhnya, terjalin menjadi retakan sebelum menghilang dengan cepat. Di dunia lukisan ini, kekuatan magisnya yang paling merusak diubah menjadi animasi yang tidak berbahaya. Hukum mengenai cara dunia beroperasi, serta cara keberadaannya, telah berubah secara mendasar. Seperangkat undang-undang baru telah diperkenalkan. Tidak sulit membayangkan bahwa meskipun dia menggunakan api burung Phoenix, dia tidak akan bisa membakar lukisan itu. Paling-paling, akan ada sekumpulan tinta seperti api yang menandakan bahwa tinta itu terbakar. Mungkinkah ini yang disebut dunia dua dimensi? Ini sama sekali tidak enak. Li Qingxian, yang terjebak dalam situasi sulit, tidak panik. Sebaliknya, dia merasakan perasaan baru yang aneh, mendesah kagum atas langkah menakjubkan ini. Mo Yu mengamati bulan utara dalam lukisan itu dengan gembira. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat musuhnya direduksi menjadi lukisan kecil seperti ini. Dia melihat ke arah barat, ke arah Gu Yanying di pavilion. Yanying, apakah kamu melihat ini? Saya telah memenangkan pertempuran ini. Anda mungkin gadis terpintar yang pernah saya lihat, tapi tidak semuanya bisa diprediksi. Bulan utara terlalu cepat, Mo Yu sama sekali tidak percaya diri untuk membawanya ke dalam lukisan itu. Dia harus bertahan lama sebelum memanfaatkan kesempatan untuk mengamankan kemenangan. Li Qingxian mengamati dunia putih ini dengan tenang dan perlahan-lahan menemukan bahwa dunia itu tidak putih bersih. Sebaliknya, warnanya agak kekuningan, seperti lukisan kuno yang mengalami waktu. Toi, bukankah itu sudah jelas? Ini adalah lukisan. Dia mengutuk dalam hatinya. Tiba-tiba, dia menemukan ada beberapa sosok kulit putih di dunia putih ini. Mereka jauh lebih cerah daripada lingkungan yang kekuningan. Samar-samar dia bisa melihat bahwa itu adalah seekor burung yang berdiri di atas bambu. Mungkinkah ini sesuatu dari lukisan di masa lalu? Burung-burung, bambu, Li Qingxian tiba-tiba teringat akan seruling bambu hitam yang dimainkan Mo Yu. Mungkinkah burung itu burung gagak, dan yang terperangkap dalam lukisan itu adalah Mo Yu? Tidak, dia tidak terjebak, tapi dia adalah sebuah lukisan. Saya mengerti, saya mengerti. Tidak heran dia bisa menahan seranganku berkali-kali. Secara logika, dengan kekuatanku saat ini dan kekuatan destruktif dari Tremor Iblis Kerbau, Komandan Daemon manapun akan hancur berkeping-keping jika mereka menerima serangan dariku. Tapi dia aman dan sehat. Daripada mengatakan bahwa wujud aslinya adalah seekor burung gagak, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa dia adalah segumpal tinta. Dia tidak memiliki daging, darah, tulang, otak, atau jantung, jadi dia tidak memiliki titik vital apapun. Sekalipun tubuhnya hancur, ia bisa sembuh kembali. Li Qingshan memikirkan hal ini, tetapi tampaknya hal itu tidak banyak membantu kesulitannya. Kini bukan saatnya memikirkan isi lukisan itu, melainkan bagaimana keluar dari lukisan itu. Dia harus menggerakkan dirinya terlebih dahulu. Tidak apa-apa jika itu adalah animasi 2D, tapi itu tetaplah anime. Namun, setiap kali dia ingin menggerakkan tubuhnya dengan kekuatan besar, dia akan merasa tulang dan tendonnya tertancap kuat di tempatnya oleh kekuatan yang ada di mana-mana. Dia bahkan tidak bisa mengontraksikan ototnya. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah Moyu berkata dia akan membawanya kembali ke lautan tinta untuk ditangani oleh Raja Naga. Sepertinya, lukisan itu hanya bisa menyegel, tapi tidak bisa menyerang target yang disegel dari luar. Ini agak mirip dengan menara penindas iblis. Itu masuk akal, atau lukisan itu akan menjadi sangat kuat. Yang harus dilakukan Moyu hanyalah bergerak ke belakangnya dan memanfaatkan saat dia tidak menggunakan lukisan itu. Lalu, bukankah Raja Daemon pun akan berada di bawah kekuasaannya. Dia tidak tahu bahwa Moyu saat ini juga sedang ragu-ragu. Karena lukisan itu adalah benda hidupnya, dia jelas bisa memasuki lukisan itu dan melancarkan serangan. Namun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan bulan utara membuatnya terguncang. Li Qingshan tidak akan hanya duduk di sana dengan patuh. Dia diam-diam mengerahkan kekuatan penyuruh dan mulai menganalisis lukisan itu. Di lukisan itu, dia berdesir dan menghilang di tepi kertas. Dia perlahan-lahan mulai memahami sedikit. Belenggu itu bukan berasal dari lukisan itu, melainkan dari dirinya sendiri. Ia masih agak beradaptasi dengan kehidupan orang dalam lukisan itu. Adaptasi ini bukanlah suatu kebiasaan, melainkan pemahaman terhadap hukum. Hem, apa ini? Menyerah. Semua perjuangan sia-sia. Hari ini adalah hari kematianmu. Mata Moyu hitam pekat seperti tinta. Suaranya serak dan tidak menyenangkan, dipenuhi keheningan yang mematikan. Dia menggunakan dua kemampuan bawaannya yang hebat, tatapan kematian dan kutukan pembawa kematian. Dia memutuskan untuk melemahkan bulan utara di luar lukisan itu terlebih dahulu. Jika dia bisa memadamkan keinginannya untuk hidup, itu yang terbaik. Mata Li Qingshan yang membeku tiba-tiba berputar, bertemu dengan tatapan Moyu. Ia juga melihat dunia di luar lukisan itu. Dia mengedipkan matanya pada awalnya sebelum seluruh wajahnya menjadi bersemangat. Dia menunjukkan ekspresi jijik saat dia membuka dan menutup mulutnya. Moyu, berhentilah menyanyiakan usahamu. Dan aku mengira kamu adalah sejenis dasmon, tapi ternyata kamu hanya segumpal tinta. Ini pasti langkah terakhirmu. Heh, apa susahnya melepaskan diri dari lukisan ini? Moyu khawatir. Dia tidak pernah berpikir dia akan beradaptasi begitu cepat. Dia segera menepis pemikiran untuk memasuki lukisan itu. Dunia dalam lukisan itu adalah rumahnya, mampu menekannya dengan berbagai cara, namun ia sebenarnya tidak ingin berbenturan dengan bulan utara lagi. Lebih baik membawanya kembali ke lautan tinta dan menghadapinya. Berhentilah bicara omong kosong. Apakah kamu pikir kamu bisa melepaskan diri dari lukisan itu hanya karena kamu telah beradaptasi dengan hukum lukisan itu? Ada banyak cara untuk membebaskan diri. Ayo coba langkah ini dulu. Pedang yang tidak lengkap tiba-tiba muncul di tangan Li Qingshan. Warnanya hitam pekat seperti tinta. Dia juga bergerak, mengayunkannya dengan lembut ke arah Moyu. Untayan pedangki yang tajam keluar dari kertas. Ini. Moyu tidak takut dengan pukulan Li Qingshan, tapi ekspresinya berubah saat dia melihat pedangki. Dia menghindar dengan tergesa-gesa. Namun, karena tergesa-gesa, bekas pedang tertinggal di wajah pucatnya. Darah hitam mengalir darinya dan tidak sembuh bahkan setelah sekian lama. Pedang hitam yang tidak lengkap ini adalah pedangki yang telah dikembangkan Li Qingshan di tubuhnya setelah menyempurnakan kaligrafi tiga absolut. Setelah menyempurnakan mutiara laut, pedangki ini menjadi lebih kental. Awalnya hanya pedangki, tetapi Li Qingshan yang ada di lukisan itu mampu menggenggamnya di tangannya dan mengayunkannya seperti pedang sungguhan. Ketika dia menganalisis gulungan lukisan ini, Li Qingshan tiba-tiba menemukan tanda yang familiar. Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh orang yang menggambar lukisan itu. Lukisan dan kaligrafi tiga absolut ini sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Secara alami, dia memikirkan pedangki yang tidak lengkap di tubuhnya. Pemogokan itu berhasil, dan Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Pedang yang tidak lengkap di tangannya berubah menjadi coretan tinta, seperti animasi tinta yang dibuat dengan baik. Pedangki ditembakkan. Setiap kali sehelai pedangki meninggalkan kertas dan menjadi pedangki yang sebenarnya, Li Qingshan semakin memahaminya. Meski agak mendadak tersegel ke dimensi kedua dari dimensi ketiga, bukan tidak mungkin untuk lepas dari dimensi kedua ini. Sekarang, dia memahami setidaknya tiga hal. Pertama, Moyu mungkin adalah karya lima absolut abadi, itulah sebabnya dia tertahan oleh pedang tidak lengkap di tangannya. Jika memang demikian, mungkinkah Raja Naga Laut juga menjadi objek dalam lukisan itu. Kedua, selama dia menghancurkan bahkan bisa melukai Moyu dengan parah. Jika dia bisa memperbaiki gulungan ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengendalikannya. Lukisan ini bisa dianggap sebagai harta karun, dan dia bahkan bisa menggunakannya untuk mengancam Raja Naga Laut. Namun, peluangnya tidak besar. Ketiga, lima absolut abadi sangat mengagumkan. Tidak heran saudara sapi memuji kaligrafi tiga absolut yang tidak lengkap yang hanyalah artefak spiritual. Tentu saja, dia hanya mengatakan sesuatu seperti, Junior ini punya potensi. Untayan pedangki keluar dari lukisan itu, dan Moyu jelas berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Selama dia terkunci oleh niat pedang, pedangki akan mengejarnya tanpa henti. Dia hanya bisa memblokir, bukan menghindar. Jika itu adalah komandan Daemon lainnya, memblokir untayan pedangki ini tidak akan menjadi masalah sama sekali, tapi dia tertahan oleh pedangki. Setiap helai pedangki yang mendarat di tubuhnya pasti akan meninggalkan luka. Akibatnya, ia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Dia berada di luar lukisan, jadi dia tidak bisa menyerang North Moon secara langsung. Semua serangannya akan diubah menjadi tinta ketika mendarat di gulungan itu. Ini adalah undang-undang yang ditetapkan pelukis untuk melindungi lukisannya. Lagipula, lukisan itu tidak pernah digunakan untuk menyegel musuh. Satu-satunya pengecualian adalah jika ada kekuatan yang melampaui hukum ini. Namun, hal itu akan langsung menghancurkan lukisan itu, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Moyu. Jika dia menggulung gulungan lukisan itu, mungkin tidak butuh waktu lama sampai gulungan itu terkoyak, sehingga bulan utara dapat melarikan diri. Moyu tahu bagaimana kaligrafi tiga absolut telah terkoyak-koyak di masa lalu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap pedang yang tidak lengkap di tangan bulan utara akan kehabisan energi, sehingga dia bisa segera menggulung-gulungan lukisan itu dan membawanya kembali ke lautan tinta untuk ditangani oleh Raja Naga. Saat dia terus-menerus mengayunkannya, pedang tidak lengkap di tangan Li Qingshan menjadi semakin pendek. Pada akhirnya, hanya gagangnya yang tersisa. Bagaimanapun, itu hanya terkondensasi dari pedang Ki, jadi itu tidak terbatas. Bahkan sebelum Mo Yu bisa mengatur nafas, Li Qingshan mengambil kaligrafi tiga absolut yang sebenarnya. Pedang yang tidak lengkap di tangannya segera kembali ke keadaan semula, menjadi lebih kental dan tajam. Selama Ki spiritualnya tidak habis, dia bisa terus mengayunkannya hingga dia merobek gulungan lukisan itu. Oh tidak. Mo Yu juga memahami siapa yang telah membunuh bawahannya selama pertandingan pameran sembilan prefektur dan mencuri kaligrafi tiga absolut. Ketika dia memikirkan peringatan Gu Yanying, dia tergoda untuk melepaskan bulan utara dan pergi. Namun, ketika dia memikirkan berbagai ejekan bulan utara, dia mengambil keputusan. Dia juga mengeluarkan kaligrafi tiga absolut dan melompat ke dalam lukisan itu. Gulungan lukisan yang tidak terkendali itu melayang menuju permukaan danau. Di storm pavilion, mata Gu Yanying seperti mata elang saat dia menatap pemandangan di lukisan itu. Masing-masing dari mereka memegang pedang tinta dan terlibat dalam pertempuran sengit. Gugusan tinta menari-nari di atas kertas yang menguning. Sosok mereka terkadang tumpang tindih dan terpisah. Mo Yu secara alami memahami hukum lukisan itu lebih baik daripada Li Qingshan. Dia bahkan bisa menggunakan gulungan lukisan untuk menekan Li Qingshan. Inilah alasan mengapa dia berani melompat ke dalam lukisan itu dan dengan mudah meraih keunggulan. Si Bao terus menoleh, ingin melihat bagian depan gulungan lukisan itu dengan jelas. Kak, siapa yang akan menang? Gu Yanying menghela nafas. Hasilnya sudah diputuskan. Gulungan lukisan itu melayang mengikuti angin malam dan akhirnya tak mampu menahan tarikan gravitasi. Saat hendak jatuh ke dalam air, Mo Yu tiba-tiba melepaskan diri dari lukisan itu. Tubuhnya dipenuhi luka dan alisnya berkerut. Pedang tinta di tangannya telah menghilang. Dia memegangi dadanya dengan satu tangan dan meraih gulungan lukisan itu dengan tangan lainnya. Dengan guncangan yang kuat, Li Qingshan terlempar keluar dari lukisan itu. Dia menggigit kaligrafi tiga absolut di mulutnya dan memegang kaligrafi tiga absolut lainnya di tangan kirinya. Mo Yu segera melebarkan sayap hitamnya dan mencoba melarikan diri. Tangannya menegang dan dia berbalik untuk melihat Li Qingshan sedang memegang gulungan lukisan lainnya. Mo Yu meraung, lepaskan. Li Qingshan tersenyum. Jangan pernah memikirkannya. 709. Setelah serangkaian pertempuran, Li Qingshan akhirnya menang. Dia tergoda untuk tertawa keras. Dalam lukisan itu, meskipun Mo Yu lebih unggul pada awalnya, Daemon Ki-nya bukannya tidak terbatas. Dia telah menggunakan banyak kemampuan dengan kekuatan penuh dan terluka parah oleh Li Qingshan beberapa kali, jadi itu benar-benar menguras banyak tenaganya. Di sisi lain, Li Qingshan menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Mo Yu perlahan-lahan kehabisan stamina. Dia dipukul tiga kali oleh Li Qingshan dan kalah. Tidak mudah baginya untuk membebaskan diri sekarang. Li Qingshan mencengkeram lukisan itu dengan kuat. Bahkan jika Raja Naga Laut mengambil tindakan, dia tidak akan bisa menghilangkannya sepenuhnya. Lukisan itu memang memiliki efek yang menakjubkan, namun dari segi ketangguhannya, lukisan itu tidak sekuat beberapa artefak misterius yang ditempa dari logam. Itu pasti tidak bisa menahan kekuatan penuh dari dua komandan Daemon. Kamu, bulan utara, apa yang kamu inginkan? Pada saat itu, kemarahan membanjiri wajah Mo Yu, tapi dia segera memulihkan wajahnya yang tanpa ekspresi dan mati. Sekarang setelah bulan utara berada di atas angin, dia tidak langsung menyerang. Dia jelas punya rencana lain. Kenapa kamu tidak melepaskannya dulu dan kita bisa membicarakannya pelan-pelan? Li Qingshan telah menyadari bahwa lukisan itu sangat penting bagi Mo Yu. Kalau tidak, dia perlu berusaha untuk melarikan diri setelah dia melepaskan diri dari lukisan itu. Pada saat itu, Mo Yu sudah lama melarikan diri, sehingga sulit baginya untuk mengejar ketinggalan. Namun, Li Qingshan tidak keberatan membiarkannya pergi hanya untuk membawa lukisan itu. Alasan mengapa dia tidak terburu-buru menyerang jelas untuk memaksimalkan keuntungannya dan meminimalkan konflik. Jika Mo Yu benar-benar berasal dari lukisan itu, kemungkinan besar dia akan bisa mengendalikannya selama dia menyempurnakan lukisan itu. Dengan sandera seperti itu, bahkan Raja Naga Laut pun harus menahan diri. Menilai dari reaksi Mo Yu, Li Qingshan semakin yakin dengan alasannya. Silakan nyatakan kondisimu, tapi jangan pernah berpikir untuk mendapatkan lukisan ini. Kata-kata Mo Yu tegas dan tegas. Lukisan inilah yang menjadi asal-muasalnya, meski memiliki kemauan sendiri. Meskipun dia telah menjadi dasmon yang bisa berkultivasi, dia masih belum bisa melepaskan diri dari hubungan ini. Dari sudut pandang tertentu, dialah yang disebut roh artefak. Jika bulan utara menyempurnakannya, dia hanya akan menjadi pelayan. Sepertinya kamu tidak mengerti siapa yang bertanggung jawab sekarang. Li Qingshan tiba-tiba mundur. Gulungan itu diregangkan dengan kencang. Meski masih ada senyuman di wajahnya, cahaya dingin muncul di mata merahnya. Dia melirik tangan Mo Yu yang memegang gulungan itu. Tangan yang awalnya pucat kini berubah menjadi hitam legam, hampir menyatu dengan gulungan itu. Jika tidak, dia harus mempertimbangkan untuk melancarkan serangan mendadak. Jika kamu berani menghancurkan lukisan ini, kamu akan menjadi musuh Bebu Yutan Mohai. Dari Provinsi Azure ini, tidak, tidak. Tidak ada lagi tempat bagimu di sembilan wilayah. Mungkinkah jika aku melepaskanmu hari ini, kita masih bisa berubah dari musuh menjadi teman dan menjadi sepasang teman baik. Li Qingshan mencibir. Ancaman semacam ini membuat Mo Yu tampak seolah-olah hanya menunjukkan sikap yang kuat. Mungkinkah dia harus menunggu sampai dia mengatasi kesengsaraan surgawi ketiga dan menjadi Raja Iblis sebelum membalas dendam. Mo Yu menatap ke langit dan menghela nafas panjang. Lupakan. Li Qingshan tersenyum. Anda akhirnya menyerah. Namun, ekspresi Mo Yu menajam. Dia menariknya dengan kuat dan dengan robekan, gulungan itu terbelah menjadi dua. Mo Yu sebenarnya lebih memilih menghancurkannya daripada menyerahkannya kepada Li Qingshan. Cahaya muncul dari tempat gulungan itu diambil, membentuk bola cairan putih. Itu berubah bentuk dan menyelimuti Li Qingshan. Ini adalah dunia aneh yang ada di gulungan itu. Sebelum benar-benar bubar, Mo Yu menggunakannya sebagai serangan balik terakhir. Begitu dia diselimuti olehnya, bahkan Li Qingshan pun akan terluka parah. Namun, Li Qingshan selalu waspada, jadi bagaimana dia bisa tertipu? Dia segera mundur dan mundur. Cairan putih itu menyebar dengan sangat cepat, menyatu dengan ruang di sana. Ketika dia melihat lagi, Mo Yu telah menghilang ke dalam pusaran hitam bersama sisa separuh lukisannya, sepenuhnya menghilangkan kemungkinan Li Qingshan memperbaiki lukisan itu. Kamu benar-benar tegas, tapi kamu sudah sampai sejauh ini. Apakah kamu masih ingin pergi? Li Qingshan memuji. Ekspresinya menajam, dan dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Saat dunia berputar di sekelilingnya, potongan cangkang mendalam milik penyuruh terbang keluar. Li Qingshan menutup matanya sebelum membukanya lagi. Barat daya, cahaya mendalam menerangi segalanya. Dengan lambayan tangannya, semua bagian dari cangkang mendalam penyuruh bertumpuk satu sama lain, menerangi barat daya. Benar saja, dia menemukan Mo Yu beberapa ratus kilometer jauhnya. Dia tidak pernah menyangka dia tidak akan lari ke arah lautan tinta, malah pergi ke arah yang berlawanan. Setidaknya dia tidak kehilangan arah. Li Qingshan berubah menjadi seberkas cahaya merah, bersiul di barat daya seperti komet. Begitu Mo Yu berhasil berpindah, setegup darah hitam menyembur dari mulutnya dengan keras. Merobek gulungan itu telah menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dirinya. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Melihat ke belakang, beberapa ratus mil jauhnya, sepertinya ada mata merah yang menatapnya. Dia menekan lukanya dan segera berteleportasi untuk kedua kalinya, mengubah arah sekali lagi. Dia mendalam menerangi segalanya. Mo Yu bergeser tiga kali berturut-turut, terus-menerus mengubah arah. Perasaan diawasi mengikutinya seperti bayangan, seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepalanya, siap jatuh kapan saja. Dan, dia bergeser semakin dekat setiap saat. Dia nyaris tidak berhasil berpindah untuk terakhir kalinya, tetapi dia hanya berpindah beberapa puluh kilometer jauhnya. Dia tetap tak luput dari pengawasan. Dia tahu ini hanyalah masalah lari cepat ke bulan utara. Mo Yu sudah kelelahan. Lukanya meletus hebat. Luka yang ditinggalkan oleh kaligrafi tiga absolut baru sembuh setelah mengalami banyak kesulitan, tapi sekarang semuanya terbelah, mengeluarkan darah hitam. Dalam sekejap, seberkas cahaya merah muncul dari cakrawala dan terbang. Mo Yu tahu tidak ada harapan untuk melarikan diri, jadi dia hanya berdiri di udara dan melihat cahaya merah mendekatinya dengan tenang. Bulan utara, kamu sudah keterlaluan. Li Qingshan membuka mulutnya dan menghela nafas. Hembusan angin tumbuh dari kecil menjadi besar, berubah menjadi tornado bersiul yang menyapu Mo Yu. Jika aku mencabik-cabikmu, apakah kamu masih bisa pulih? Di pavilion badai gunung barat, Sibao melihat mereka menghilang dan hendak terbang setelah cahaya merah bulan utara ketika sebuah tangan menekan bahunya. Sibao menoleh ke belakang dan berkata dengan bingung, kakak, kita harus kembali. Apakah kita tidak akan melihat hasilnya? Hidup dan mati telah diputuskan. Gu Yanying menggelengkan kepalanya dengan berat. Dia sangat berharap Mo Yu dapat menyetujui persyaratan Li Qingshan. Dengan begitu, masih ada ruang untuk negosiasi. Mereka bisa meminta Raja Naga Laut untuk maju, membayar harganya, membuat perjanjian, dan seterusnya. Tapi dia juga mengerti bahwa Mo Yu tidak akan menerimanya. Dia bisa pergi dan membujuk Li Qingshan untuk membiarkan Mo Yu hidup, tapi dia juga tidak setuju. Dia telah mendengar banyak kata-kata yang terdengar tinggi seperti, ini demi kebaikanmu sendiri, tapi dia juga mengerti betapa menjijikannya kata-kata itu. Mereka berpura-pura meramalkan masa depan orang lain, dan jika mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan, mereka akan melakukan ini dan itu. Kalaupun itu masalahnya, berapa banyak orang yang mau menerimanya. Dia tahu itu tidak ada gunanya, tapi pada akhirnya, dia tetap mengatakannya. Pada akhirnya, itu tetap sia-sia. Tidak ada yang lebih buruk daripada menyaksikan hal buruk terjadi dan tidak mampu menghentikannya. Mulai sekarang, di dunia kultivasi ini, akan ada dua kenalan yang berkurang. Mo Yu menjerit nyaring dan berubah menjadi gagak hitam. Dia melewati pilar angin dan terbang menuju Li Qingshan, tetesan tinta menetes dari tubuhnya. Menghadapi serangan balik kematian mutlak, Li Qingshan juga menahan ekspresinya. Dia diam-diam mengangkat tinjunya dan bersiap mengirim musuh ini dalam perjalanan terakhirnya. Tiba-tiba, dia memutar tubuhnya dan meninju ke belakang. Burung gagak itu menghilang dan kembali menjadi Mo Yu, muncul tepat di belakangnya. Menghadapi pukulan fatal ini, Mo Yu membuka tangannya. Tidak ada rasa takut di wajahnya, bahkan sedikitpun keterkejutannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman, dan bibirnya terbuka dan tertutup tanpa suara. Kamu akan mati. Hati Li Qingshan mencelos. Saat tinjunya menyentuh tubuh Mo Yu, dia berubah menjadi kumpulan tinta hitam dan meledak dengan ledakan keras. Dia telah meledakkan inti dasmonnya dan menjatuhkannya bersamanya. Kekuatannya sepuluh kali lebih besar daripada kultifator inti emas manapun yang meledakkan inti emas mereka seperti yang pernah dilihat Li Qingshan di masa lalu. Lingkungan sekitar tampak diwarnai hitam oleh tinta. Bola kegelapan yang dipenuhi dengan kekuatan kematian membengkak hingga batasnya, dan sepertinya matahari hitam telah muncul di langit. Dalam jarak beberapa puluh kilometer, seluruh tumbuhan layu dan semua manusia serta hewan mati. Li Qingshan telah mengharapkan hal ini sejak lama, jadi dia telah membuat persiapan yang sesuai. Saat Mo Yu meledakkan inti daemonnya, potongan cangkang mendalam penyuruh terbang keluar, membentuk bola yang stabil. Setelah mencapai komandan daemon, pertahanan kemampuan paling dasar dari penyuruh, cangkang mendalam penyuruh menjadi lebih kuat. Matahari hitam menelannya tanpa suara. Segera, retakan muncul di cangkang mendalam penyuruh, dan terhuyung-huyung. Itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum pecah dengan keras. Kegelapan juga menelan Li Qingshan. Kekuatan maut menyerang api kehidupannya untuk terakhir kalinya. Ini bukan karena cangkang mendalam penyuruh tidak cukup kuat. Sebaliknya, Li Qingshan terus-menerus menggunakan kemampuan bawaannya dan terus-menerus membuat prediksi sepanjang pertempuran. Pikiran dan daemon kinya telah sangat terkuras. Matahari hitam berangsur-angsur menyusut sebelum akhirnya menghilang. Li Qingshan menatap bulan sabit dan langit yang dipenuhi bintang. Dia menghela nafas dalam-dalam dan tersenyum. Mo Yu, aku masih hidup. Momen ketika cangkang mendalam penyuruh bertahan sangatlah penting, menghalangi sebagian besar kerusakan. Untungnya, kekuatan ledakannya tidak memiliki petunjuk. Itu hanya menyebar ke segala arah secara tidak teratur atau dia benar-benar berada dalam bahaya. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, membunuh Kou Chou sungguh menyenangkan. Padahal, sekarang waktunya untuk lari. Ribuan kilometer jauhnya, bahkan sebelum lampu kehidupan padam, sepasang mata naga terbuka kembali. Lautan tinta mulai melonjak. Di lautan tinta, Raja Naga meraung. Di kota South Hoop, penguasa provinsi hijau, Chulai King, menginjakan kaki di tembok kota dan menatap ke kedalaman laut tinta. Perasaan jiwanya mencakup ribuan kilometer, dan yang dia lihat hanyalah seekor naga tinta yang terbang ke langit. Ia melayang di udara seperti pilar besar yang menopang langit, menghubungkan langit dan laut. Lautan tinta meneru kencang, ingin mengikutinya. Rekan naga tinta, apa yang terjadi? Chulai Raja bertanya dengan keras. Raja Naga Laut tidak menjawab. Dia melesat melewati kota South Hoop, langsung menuju barat daya, ribuan kilometer jauhnya. Semua rambut Li Qingshan berdiri tegak. Dia mengalami ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas tidak ada musuh dalam indranya, tapi perasaan bahaya itu seperti pedang yang diayunkan ke lehernya. Jaraknya hanya satu milimeter, dan kepalanya akan terguling ke tanah. Dia menenangkan diri dan mempersiapkan diri dengan penyuruh, kalau-kalau ramalan mengunci posisinya. Pada akhirnya, dia menyembunyikan auranya. Namun, ada masalah yang terjadi pada langkah ini. Baru saja, akibat ledakan, tubuhnya basah oleh tinta. Setelah diperiksa lebih dekat, tinta tersebut tidak hanya mengenai kulitnya, tetapi juga jauh ke dalam otot dan tulangnya. Bahkan inti daemonnya ditutupi lapisan aura mematikan. Meski tidak membahayakan dirinya, namun tidak bisa dihilangkan seluruhnya dalam waktu singkat. Jika tebakannya benar, Raja Naga Laut dan Moyu berasal dari sumber yang sama. Oleh karena itu, tintanya sama menariknya seperti lampu terang di kegelapan. Tidak peduli bagaimana dia menyembunyikan auranya, itu tidak ada gunanya. Apakah ini kutukan terakhir Moyu? He he, dulu aku hanya bercanda. Ini yang kau sebut kutukan kematian. Saya harus mengatakan, selesai dengan indah. Li Qingshan memuji. Dia mengepakkan sayapnya dan terjun ke dalam angin atmosfer. 710. Angin atmosfer setajam bilah pisau, meninggalkan luka di tubuh Li Qingshan. Bahkan iblis kerbau menempa persembunyiannya tidak dapat menghentikan mereka, dan dia juga tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk menggunakan cangkang mendalam milik penyuruh. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada sepasang sayap di punggungnya. Kata, angin, sangat penting bagi sayap angin. Li Qingshan secara kebetulan menemukan bahwa mengumpulkan angin atmosfer dapat meningkatkan sayap angin cukup banyak, tetapi dia tidak dapat mempertahankannya dalam waktu lama. Akibatnya, ia terbang ke arah angin atmosfer. Bahkan jika dia terluka, dia tidak akan peduli. Helayan angin atmosfer menjalin sayap angin, memungkinkannya meletus dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia terbang ke arah barat daya, atau lebih tepatnya, menjauh dari laut tinta. Angin atmosfer bersiul melewati telinganya, dan tanah bergerak dengan tergesa-gesa. Pemandangan baru terus bermunculan di cakrawala. Terlalu berlebihan untuk dilihat oleh mata. Jika bukan karena bencana yang akan terjadi di belakangnya, itu akan menjadi pemandangan yang sangat menyenangkan. Namun, meski pada tingkat kecepatan seperti itu, rasa bahaya di hatinya masih belum meredah. Sebaliknya, itu menjadi semakin berat. Li Qingshan memahami bahwa Raja Naga Laut pasti lebih cepat darinya. Satu-satunya keuntungannya adalah jarak lebih dari 5.000 km dari awal. Jika dia tidak mengatasi bekas tinta di tubuhnya, tertangkap hanya masalah waktu saja. Melarikan diri tidak ada gunanya, jadi segera setelah Li Qingshan menemukan efek dari tanda tinta tersebut, dia segera memberi daya pada inti daemon dengan semua yang dia miliki. Inti daemon air dan api berputar, bersinar dengan cahaya merah dan biru. Burung Phoenix terbakar sementara penyuruh menekan, membersihkan aura kematian dari inti daemon helai demi helai sebelum menyebarkannya ke seluruh tubuhnya untuk mengatasi bekas tinta yang menempel padanya seperti belatung. Namun proses ini berjalan sangat lambat, seperti noda membandel. Menggosok berulang kali hanya akan membuatnya sedikit memudar. Li Qingshan tidak santai sama sekali. Dia mempertahankan kecepatan tertinggi yang bisa dia capai dan melarikan diri kekejauhan. Ini sepertinya adalah replika dirinya dan Mo Yu baru saja. Dia hanya bisa menghela nafas sambil tersenyum. Pembalasan tentu saja datang terlalu cepat. Dia mengalami masalah yang sama seperti Mo Yu. Pertama-tama, daemon kinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah pertarungan sengit, dia tidak punya waktu untuk istirahat. Dia harus melarikan diri demi hidupnya. Menggerakan sayap angin menghabiskan daemon ki, dan membersihkan bekas tinta di tubuhnya menghabiskan lebih banyak daemon ki. Jika bukan karena persiapan sebelumnya, dia pasti sudah kehabisan persediaan. Dia mencengkeram lapangan Asura dengan erat, mengeluarkan energi spiritual yang baru saja disimpan di dalam dan mengarahkannya ke dalam tubuhnya. Namun, efisiensinya jelas tidak sebanding dengan penggunaan segel dewa air secara langsung. Kecepatan pemulihannya masih jauh dari mampu mengimbangi konsumsi. Demi melestarikan daemonik kinya, dia bahkan tidak berani menggunakan daemonik kinya untuk menyembuhkan luka yang terkoyak oleh angin astral. Sebaliknya, dia mengandalkan kemampuan regeneratif tubuhnya untuk menyembuhkannya. Aura iblis terus berkurang, 30%, 20%, 10%. Deep Ocean Pearl tiba-tiba mulai berputar. Jika inti Yao adalah inti dari budidaya Yao miliknya, maka mutiara laut dalam adalah kristalisasi dari budidaya manusianya. Di bawah desakannya, aliran energi spiritual disuntikkan ke dalam inti Yao, berubah menjadi Yao Qi. Selain itu, dia masih memiliki kartu truf terakhirnya, jimat ilahi ciptaan hebat. Clued Wysop Society berkembang cukup baik. Sebagai kontributor terbesar, novel Li Kingshan dipromosikan secara besar-besaran. Tekad yang dikumpulkan dalam jimat ilahi ciptaan agung sudah 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Bisa dikatakan ini adalah garis pertahanan terakhir. Namun di saat yang sama, ada masalah lain yang mengganggunya, yaitu kelelahan. Mengepakkan sayap Phoenix dengan keras menghabiskan banyak energi. Iblis lembu terkenal karena daya tahannya, dan sejak dia memperoleh kekuatan bumi, dia hampir tidak pernah merasa lelah. Namun kini, rasa lelah diam-diam menjalar ke tubuhnya dan perlahan menyebar. Meskipun dia tidak perlu berdiri di tanah untuk menggunakan kekuatan bumi ilahi sekarang, hal itu masih sangat terpengaruh ketika dia berada jauh dari tanah di langit. Namun, jika dia meninggalkan angin astral, kecepatannya akan langsung melambat. Situasi saat ini bisa dikatakan merupakan salah satu permasalahan eksternal dan internal. Dia belum melihat Raja Naga Laut, tapi dia sudah merasa seperti akan pingsan. Li Kingshan berdiri di udara, rambut merahnya berkibar tertiup angin. Mata merahnya menatap ke timur. Di cakrawala, kegelapan yang bahkan lebih dalam dari malam menyebar, menutupi bintang dan bulan seperti awan gelap. Dalam sekejap mata, itu telah memenuhi separuh langit, menyelimuti langit. Dalam sepersekian detik, Li Kingshan merasakan perasaan tertekan yang hampir seperti mati lemas. Pikirannya bergetar, tapi dia segera menenangkan diri dan berteriak ke arah langit, Raja Naga Laut. Awan gelap itu seperti tinta yang meleleh di air. Ia melayang terus-menerus seolah-olah itu adalah makhluk hidup, sisik dan cakar samar-samar terlihat di dalamnya. Sepasang mata naga berbinar dan meliriknya dengan acuh-ta'acuh, seolah dia telah tertusuk pedang tajam. Lalu, dia menarik pandangannya. Awan gelap seperti tinta melewati kepalanya, dan dalam sekejap mata, dia telah mencapai ujung cakrawala yang lain. Li Kingshan menunduk, hanya untuk melihat segumpal noda tinta di dadanya. Hal itu terus menyebar dan berkembang. Alisnya berkerut, dan tubuhnya tiba-tiba pecah, berubah menjadi jutaan tetesan air yang jatuh ke Kamweifle. 10.000 kilometer jauhnya, Li Kingshan merasa ngeri. Melalui mata klon cerminnya, dia akhirnya melihat Raja Naga Laut yang mengejarnya dari jauh. Awalnya, dia ingin mengulur waktu, tetapi klonnya telah dikalahkan dalam satu bentrokan. Ini adalah tiruan cermin yang memiliki sebagian dari kekuatannya dan merupakan yang terkuat yang pernah dia ciptakan. Ia sama sekali tidak lebih lemah dari Komandan Daemon manapun, namun ia gagal melihat bagaimana pihak lain menyerang. Baru ketika dia dipukul, dia menyadari bahwa dia telah tertusuk setetes tinta. Dengan vitalitasnya, dia belum tentu mati meski jantungnya tertusuk 10 ribu anak panah. Namun, daripada mengatakan bahwa tetesan tinta telah membunuh klon cermin, lebih tepat dikatakan bahwa itu telah menghancurkan kemampuan ilahi bawaan, gambar cermin air, dari awal. Dan setetes tinta itu mengandung kemauan kuat yang langsung menembus si Doppelganger, ingin menyerang tubuh aslinya. Jika bukan karena Doppelganger cerminnya berbeda dari teknik Doppelganger biasa, gerakan ini akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuh aslinya. Ini bukan lagi sekedar perbedaan kekuatan. Itu juga merupakan jurang dalam hal budidaya. Tidak mengherankan jika Raja Naga Laut dapat membuat Raja Binatang dari Provinsi Naga mundur dengan satu kata, memaksanya untuk melepaskan kematian muridnya. Tidak peduli berapa banyak skema yang kamu punya, semuanya akan sia-sia melawan-lawan seperti itu. Namun, dia telah mencapai dua tujuannya dalam mengirimkan klon cerminnya. Yang pertama adalah menilai kecepatan Raja Naga Laut. Pada akhirnya, Raja Naga Laut pasti akan menyusulnya sebelum dia bisa membersihkan semua tinta di tubuhnya. Yang kedua adalah menilai kekuatannya. Pada akhirnya, begitu dia berhasil menyusul, dia pasti akan mati. Saat ini, situasi tubuh aslinya bahkan lebih buruk daripada klonnya. Bahkan jika dia tahu bagaimana Raja Naga Laut menyerang, dia mungkin bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun. Meskipun jarak di antara mereka begitu jauh sehingga manusia tidak akan pernah bisa melintasinya sepanjang hidup mereka, bagi dia, jarak itu sama berbahayanya dengan ikan di talenan. Dia pernah mempertimbangkan untuk mencari perlindungan dengan Raja Roh Jangkrik Emas atau Raja Pohon Beringin di masa lalu, tetapi mereka hanyalah sesama kultifator. Raja Roh Jangkrik Emas mengaguminya, tapi dia tidak berhutang apapun padanya. Satu-satunya tujuannya adalah melompat keluar dari sumur. Siapapun yang menghancurkan tujuan ini adalah musuhnya. Meskipun Raja Pohon Beringin pernah mencoba merekrutnya, dia tidak akan melawan netralitas yang telah dia pertahankan selama 10 ribu tahun dan menangkis murka Raja Naga Laut untuknya. Rekan kultifator, sesama kultifator. Hanya mereka yang menempuh jalan yang sama yang berteman. Jika mereka mencoba mengganggu jalan orang lain melalui emosi, itu hanya akan menghancurkan persahabatan mereka. Setelah memahami hal ini, Li Qingshan tidak pernah berpikir untuk mencari perlindungan dengan siapapun sejak awal.